baik, bagaimana jika karisma bukan sebuah bakat yang Anda dapatkan dari lahir melainkan sebuah potensi yang bisa Anda latih melalui nama saya Ramad Barus MBA saya serang sertifat facilitator love traction praktisi meditasi serta facilitator di book club malam ini yang akan kita pelajari ada pendekatan tiga hal yaitu kita akan mempelajari karisma bagaimana Anda bisa menarik perhatian orang lain dan orang-orang tertarik ke Anda dengan pendekatan neuro-linguistic programming dan juga kita akan menggunakan cara pandang spiritual yaitu dari non-duality untuk membuat Anda grounding sehingga orang-orang akan melihat Anda sebagai orang-orang sehingga orang akan melihat Anda sebagai orang yang penuh seperti pohon yang tenduh orang-orang tertarik kepada Anda dan yang ketiga tentunya ketika Anda memaksimalkan potensi karisma yang Anda miliki yang sebenarnya semua orang miliki namun karena kita lagi dibombardir dengan informasi sehingga membuat kita tertarik kepada kondisi yang di luar padahal karisma itu adalah cara tercepatnya adalah saat Anda tertarik dengan diri Anda sendiri ketiga hal tadi yang akan kita pelajari malam ini akan membuat Anda paling tidak menyadari bahwa semua potensi Anda untuk berkembang untuk menarik perhatian orang untuk Anda berkarya semuanya ada di dalam diri Anda Dale Carnegie seorang penulis How to Win People and Influence People adalah seorang psikolog penulis buku yang bukunya membuat banyak orang percaya diri untuk mencari banyak teman jadi buku itu sering dipakai termasuk saya ketika saya ingin mencari teman How to Influence People juga saya belajar dari Dale Carnegie thank you Pak Sam yang mana ternyata Dale Carnegie mengatakan bahwa orang dapat mencari orang dapat orang bisa mempunyai teman hanya dalam waktu dua bulan dengan cara sering bertanya atau lebih dikenal dengan tertarik kepada dia dibandingkan orang yang ingin menunjukkan betapa menariknya mereka yang membutuhkan waktu dua tahun artinya apa? orang-orang yang selalu tertarik kepada orang lain itu lebih cepat untuk mendapatkan teman dan menginfluence orang lain sedangkan orang yang ingin menunjukkan betapa pintarnya dia akan memakan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan teman dan ini ahli-ahli spiritual termasuk Gary Douglas dari Access Consciousness mengatakan orang pintar adalah orang yang selalu bertanya dan menariknya ketika kita berada di sebuah lingkungan kita bisa perhatikan orang-orang yang ingin menunjukkan betapa pintarnya mereka dengan berusaha untuk mengontrol pembicaraan dan berusaha untuk memberitahukan pendapat mereka dan Dwayne The Rock Johnson pernah mengatakan ada satu hal yang saya tidak pernah minta tapi orang selalu berikan ke kita apa itu? yaitu pendapat mereka jadi dan dan apa ya ini kayak menunjukkan bahwa orang-orang yang yang ingin mempengaruhi orang lain dan mempunyai teman banyak tapi dari arah controlling dari arah ingin menunjukkan siapa saya dengan pendapat mereka dan ingin mengontrol bahwa pendapat dia yang paling benar itu akan memakan waktu lama sekali lagi untuk bisa menginfluence untuk Anda bisa mendapatkan teman yang banyak dibandingkan orang-orang yang berfungsi dari question orang-orang yang benar-benar tertarik dengan orang yang ada di depan mereka nah ini mungkin kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita malam ini adalah sadari ada cara tercepat untuk become charismatic nah menariknya menariknya ada sebuah ada sebuah misapply misidentify mengenai karismatik ini jadi banyak orang itu sedang berfungsi dari karismatik itu dari gaya dari seberapa banyak ilmu yang mereka bisa lontarkan di sebuah percakapan nah menariknya orang-orang seperti itu di saya ketika saya masih belajar kesadaran dan saya bertemu dengan orang-orang yang banyak bicara sama banyak bertanya itu saya lebih tertarik kepada orang-orang yang mendengarkan bertanya dan kemudian benar-benar hadir untuk mereka karena kebanyakan orang-orang yang sedang berfungsi dari aku pintar tolong dengarkan aku itu biasanya bergerak dari lag energinya lag dan ada rasa sepi dalam dirinya yang membutuhkan validasi dari orang lain dengan bentuk oh tolong-tlong dengarkan saya tolong-tlong dengarkan saya saya butuh validasi sedangkan orang-orang yang sudah memberikan validasinya ke diri mereka sendiri mereka hanya duduk mendengarkan dan aura karismanya itu menjadi magnet untuk orang-orang malah drown ke orang yang ini dibandingkan orang yang itu saya tidak bilang mana yang lebih benar mana yang salah tidak tapi bagaimana jika ada cara paling mudah untuk apa namanya menunjukkan kalau Anda berkarisma dengan cara by asking question rather than menunjukkan betapa pintarnya Anda bukan artinya kita apa ya berdiam diri dan kemudian berlindung dibalik apa namanya tirai tidak tapi kita tahu kapan saatnya kita mengungkapkan pendapat dan kapan saatnya kita mendengarkan ada sebuah apa ya ada sebuah quote atau ada sebuah afirmasi jadi ada seorang orang suci yang dia dituduh melukai orang yang hidup di sebelahnya jadi dia dituduh melukai apa namanya tetangganya ketika dia di apa namanya diinfokan kamu dituduh melukai orang tersebut oh ya is that so dan kemudian dia menjawab so it is oke lah kalau begitu nah itu sederhana ya cara pandang atau afirmasi seperti itu tapi itu kayak mengingatkan kita oh menarik ya ada orang yang mempunyai cara pandang tersebut kepada saya oke deh kalau begini apa langkah selanjutnya yang bisa kita ambil nah kalau Anda perhatikan energi orang-orang yang seperti itu Anda mungkin menyadari bahwa tidak ada namanya sesuatu yang perlu kita buktikan kepada orang lain bagaimana jika semuanya kita bisa terima dulu dengan tangan terbuka oleh karena itu setelah kita terima dengan tangan terbuka baru kita ambil sebuah keputusan seperti tadi di grup berkembang bersama ada pertanyaan bagaimana nih ketika apa namanya saya ingin tetap berada di kerjasama ini atau keluar pastikan apapun keputusannya Anda ambil entah itu Anda ingin melanjutkan kerjasama Anda dengan orang lain atau Anda ingin berada di perusahaan tersebut atau Anda pindah dari perusahaan tersebut pastikan Anda dalam kondisi yang full bukan Anda mengambil sebuah keputusan dari rasa kekurangan yang menyebabkan Anda mengambil sebuah keputusan dari lag seperti yang kita sudah bersama energi adalah yang kita pancarkan kita hanya mendapatkan apa yang kita pancarkan bukan kita mendapatkan apa yang kita inginkan sehingga kebanyakan orang di luar sana bukan Anda ketika mengambil sebuah keputusan dari rasa kekurangan yang terjadi adalah Anda sedang menalik hal yang sama di kehidupan Anda nah begitu dengan karisma karisma bukan sesuatu yang Anda paksakan orang lain untuk tertarik ke Anda tapi yang paling penting sudah seberapa besar rasa ketertarikan Anda ke diri Anda sendiri karena kerasa kok orang-orang jadi seperti tadi aja saya belanja bulanan mall hari ini rame banget entah ibu-ibu pada belanja buat masak kali ya untuk lebaran saya bisa me-persif orang-orang yang tenang dan orang-orang yang gerasa gurusu dan orang-orang yang enak dideketin kayak berdampingan itu pas ngantri itu enak sama yang pas ngantri itu ada rasa pain karena seperti yang saya sudah sebutkan di grup ya di grup berkembangur sama tadi tadi siang seberapa besar usaha kita untuk membuat orang lain bahagia itu akan sia-sia kalau orang tersebut belum mencintai dirinya sendiri karena orang lain tidak akan bisa menyukai kita sebelum mereka sendiri menyukai dirinya sendiri dan sayangnya industriality hampir 80% orang-orang masih berfungsi dari self-blame jadi kalau Anda perhatikan lingkungan Anda itu rata-rata sedang bergerak dari situ Anda bisa persif dari space mereka yang kecil dan mungkin Anda kayak ada pain biasanya saya di dada sebelah kiri mungkin teman-teman juga merasakan yang sama ya ada rasa berat di situ yang itu adalah sebuah pembuktian secara energi kebanyakan orang-orang sedang berjalan di kehidupan ini dari self-blame ada yang kurang dengan diriku aku gak banget dan sebagainya yang akhirnya membuat Anda sia-sia usaha Anda untuk membuat orang lain suka atau apa ya mencintai Anda menyukai Anda karena dia sendiri belum menyukai dirinya sendiri karena ini kalau Anda persif energetically dan Anda sadari mungkin Anda mungkin bukan Anda sih orang-orang di luar sana ini tidak lagi akan berfungsi dari people pleaser karena untuk menjadi people pleaser buang waktu buang tenaga buang energi karena itu tadi seberapapun usaha kita untuk membuat orang lain senang entah itu orang tua kita anak kita teman kita itu akan sia-sia kalau mereka sendiri belum mencintai atau dekat dengan dirinya sendiri nah dari cara pandang tadi Anda mungkin semakin menyadari untuk Anda berkarisma dan ini mungkin Anda pernah dan saya persif juga rata-rata teman-teman sudah mengalami hal ini Anda sering didatangi untuk diminta pendapatnya dan sebagainya saran saya tetap menggunakan kesadaran karena sekali lagi tidak semua orang-orang datang ke Anda itu ingin berubah rata-rata tidak hampir hampir 80% lah orang-orang yang datang ke Anda ingin menaruh sampahnya ke Anda bercerita mengenai permasalahan tapi dia tidak ingin berubah alias dia menjadi vampir energi di kehidupan Anda dan itu tidak ada yang salah dengan orang-orang seperti itu tapi biasanya buang waktu buang tenaga dan kadang keberhargaan diri kita selalu kita kaitkan dengan seberapa besar kita berhasil mengubah orang yang tidak mau berubah ini sedangkan orang-orang yang mau berubah itu tidak tidak masuk ke fokus kita karena mereka tidak menarik di mata kita kita hanya tertarik kepada orang-orang yang nakal susah berubah karena kita selalu mengkaitkan keberhargaan diri kita kalau ini orang berubah aku sangat berharga sedangkan orang-orang yang kalau apa namanya orang-orang yang mau berubah itu tidak ada di pandangan kita dan ini tidak salah juga tapi sadari itu adalah sebuah karakteristik dari people pleaser fokus pada ingin merubah orang yang tidak mau berubah namun lupa bahwa ada orang yang sudah mau berubah berkembang bersama kita itu jadi tidak kelihatan jadi tidak menarik dan ini terjadi banyak di relationship misalnya banyak orang yang sudah jelas ada yang kind yang ingin co-create co-creation co-creation dengan Anda itu tidak menarik di mata Anda karena kayaknya damai-damai aja deh kehidupan kalau saya sama dia kayaknya saya seru sama yang ini dan itu tidak salah juga tapi ya sadari Anda yang menciptakan apapun yang terjadi setelah Anda mengambil keputusan itu berhenti menyalahkan lingkungan sadari bahwa oke tidak ada satupun kejadian yang aku alami melainkan aku yang menciptakan ini aku mengambil sebuah keputusan untuk bekerjasama dengan orang yang setelah aku cek energinya sudah narulik naluriku sudah mengatakan jangan kerjasama orang ini tapi karena kita bergerak dari stupidity stupidity itu artinya kesadaran kita lagi mati karena kita suka dengan orang ini dan kemudian kita kenal dengan keluarganya kemudian kita berfungsi dari reference masa lalu apa namanya aku kenal orangnya dari kecil kok pasti dia jujur itu bukan sebuah kesadaran itu adalah asumsi dan seperti yang kita sudah mencari bersama cara tercepat untuk membuat kita jatuh adalah asumsi yang kita gunakan so please beware dan apa ya seperti yang kita sudah berkembang bersama selalu ingin menawarkan sebuah cara pandang berbeda yaitu tolonglah semakin dekat dengan diri anda sendiri karena bonusnya banyak banget yang pertama topik yang akan kita bahas malam ini yaitu anda akan mempunyai sebuah karisma dan yang kedua tentunya anda akan lebih teliti dalam menyeleksi siapapun yang masuk ke ranah kesadaran anda karena itu tadi apa namanya yang saya ceritakan di kelas kemarin kelas mana itu ya saya agak agak selektif dengan orang-orang yang saya terima di rumah saya kenapa? karena itu tadi tidak semua orang datang kepada kita dalam kondisi yang high vibration sehingga itu akan efek kepada kondisi rumah jadi misalnya ada orang yang tiba-tiba muncul di rumah saya dan kemudian apa namanya membawa vibrasi yang yang tidak nyaman gitu ya setelah sesi bertamu tersebut setelah dia keluar saya kemudian melakukan clearing di rumah saya seperti menghidupkan apa namanya api kemudian menyediakan apa namanya garam dan apa vinegar serta salt yang saya gabungkan untuk meng-clearing kondisi rumah saya kenapa? karena saya menyadari bahwa kalau saya tidak menghargai apa namanya ya menghargai kejernihan vibrasi saya saya akan terbawa kepada vibrasi yang lebih rendah dibandingkan saya jadi rata-rata kita kita ngeh kok yang ada disini saya persif kita kita ngeh gitu kalau ada orang yang vibrasinya ada di bawah kita yang biasanya ciri-cirinya secara fisik secara percakapan itu isinya penuh dengan problem tidak ada solusi yang sedang dia tawarkan dia berbicara mengenai ketakutan dia dia berbicara mengenai problem dia dari zaman dulu sampai zaman sekarang isinya penuh dengan hal tersebut nah biasanya itu adalah orang-orang yang vibrasinya ada di bawah kita artinya kita perlu hati-hati agar kita tidak turun bersama mereka yaitu kita berada di space kita dan kemudian kita tanya oke dari kondisi seperti sekarang solusi apa yang kamu inginkan apa yang mau kamu pilih apa yang kamu mau ciptakan sehingga dia akan naik selevel dengan kita bukan kita yang turun bersama mereka nah disini juga kita akan lebih aware mana orang-orang yang memilih naik ke atas atau mana orang-orang yang memilih aku sudah benar kok yang salah tuh lingkunganku yang artinya dia sedang menarik anda untuk setuju dengan dia dan akhirnya anda turun level kesadarannya agar sama dengan dia ingat tidak ada yang salah dan benar disini tapi lebih kepada mau seperti apa kehidupan anda mau dikendalikan oleh vibrasi-vibrasi yang ada di luar atau anda mempunyai state of vibration yang durasi karena saya karena saya tidak menyarankan anda untuk memaksa diri anda selalu berada di high vibration karena kita lagi dikelilingi itu tadi 80% lingkungan kita berbicara dari sisi problem drama trauma dan stress sangat tidak mungkin untuk kita selalu berada di high vibration yang saya tawarkan kepada teman-teman adalah tolong ngeh dengan vibrasi tersebut dan ketika terasa kok aku lagi turun ya vibrasinya oke apa yang aku bisa lakukan disini untuk menaikkan vibrasiku lagi jadi durasinya yang kita potong karena sangat tidak mungkin kita 100% berada di high vibration tapi lebih kepada seberapa cepat kita potong durasi problem tadi durasi galau tadi sehingga anda bisa naik ke vibrasi yang selanjutnya bukan turun ke vibrasi yang lebih bawah ini ada emotion chart dari dokter David Hawkins anda bisa cari di google itu diterangkan cukup jelas level-level vibrasi dan bagaimana cara menghandle atau cara mengidentifikasi anda berada di level vibrasi yang mana apakah victim atau anda seorang yang antusias dalam melihat kehidupan ini caranya paling mudah untuk menentukan dimana level vibrasi anda adalah dengan muscle testing sudah pada tau ya muscle testing jadi ada banyak pendekatan saya sendiri suka menggunakan muscle testing seperti ini jadi kalau truth itu kencang tapi kalau lies itu biasanya lebih mudah untuk diputus jadi ingat kita begitu kita lagi berada di era informasi tolong gunakan dan dan gunakan kesadaran anda sehingga informasi-informasi tadi bisa anda seleksi dan anda tidak terombang-ambing dengan jadi era informasi ada dua efeknya yaitu anda terombang-ambing atau anda malah antusias dalam melihat kehidupan ini terombang-ambing biasanya ketika anda mendapatkan sebuah informasi kemudian tidak anda praktekkan anda sudah belajar begitu banyak modalitas tapi anda tidak mengambil sebuah keputusan untuk mempraktekannya biasanya anda terombang-ambing kondisinya tapi ketika anda belajar modalitas dan kemudian anda mempraktekannya biasanya anda lebih oh oke aku sudah belajar namun ketika aku praktekan tidak membuat kehidupanku berbeda mungkin aku tidak lanjutkan modalitas ini apalagi ya modalitas yang membuat kehidupanku berbeda namun tentunya dengan catatan ketika anda mengambil sebuah modalitas apapun itu coba cek entah itu dengan muscle testing dengan question tanya apakah modalitas ini akan membuat diriku semakin dekat dengan diriku sendiri karena itu tadi sayang kalau anda menghabiskan waktu energi dan uang anda hanya untuk mengambil sebuah modalitas yang membuat anda semakin jauh semakin percaya dengan fasilitator dari modalitas tersebut dibandingkan anda percaya dengan diri anda sendiri karena itu yang paling penting apa apa ya di setiap email saya tadi juga saya sebutkan kalau salah apa enggak ya saya lupa jadi di setiap email yang saya blast ke 400an member newsletter bersama itu ada sebuah quote yang biasanya saya selipkan era menjadi follower sudah lewat sekarang saatnya kita menjadi leader di kehidupan kita masing-masing dengan potensi unik yang kita miliki karena itu tadi bagaimana jika sekarang saatnya kita tampil dengan menjadi leader yang karismatik yang mana semuanya itu hanya akan tercipta saat anda semakin dekat dengan diri anda sendiri saat anda become authentic dengan menjadi diri anda sendiri ya oke sampai sejauh ini kesadaran apa yang bermunculan sebelum kita masuk ke slide mengenai how to become magnetic apa ya apa topik malam ini how to become magnetic become true presence yang sebenarnya sudah kita miliki bagaimana kita mengaktifkan itu kalau anda lihat judulnya apa namanya saya tambahkan dua pendekatan yaitu dari neurolinguistic programming maupun dari non-duality bukan kita mendapatkan sesuatu yang baru dari neurolinguistic ataupun dari non-duality tapi teori yang saya siapkan malam ini baik itu dari neurolinguistic ataupun dari non-duality adalah menggali sesuatu yang sebenarnya kita sudah punya jadi ingat biasanya kalau teman-teman yang baru gabung bersama saya bersama-bersemang bersama kami hanya bertugas mengingatkan potensi yang sudah anda miliki dari pendekatan-pendekatan yang akan kami sediakan yang akan kami sediakan dari macam-macam seperti apa hipnosis EFT law attraction kemudian apa lagi ya NLP malam ini itu semuanya bertugas untuk menggali sesuatu yang sudah anda punya dengan pendekatan yang tadi jadi ini bukan sesuatu yang baru karena apa ya ya saya punya target untuk membuat anda hanya tertarik ke diri anda sendiri dan mempertanyakan semua informasi dari luar termasuk apa yang akan saya sampaikan malam ini karena tugas saya memberikan pilihan keputusan di tangan anda apakah ini relevan buat anda atau ini hanya dijadikan sebuah informasi dan anda mungkin bisa pilihnya nanti kalau dirasa sudah cukup pas untuk anda laksanakan oke ada kesadaran apa yang muncul apa yang ingin di shifting energinya atau ada kejadian apa seminggu yang lalu yang mungkin anda mentok anda bingung dan mungkin saya bisa fasilitasi malam ini silahkan belum oke bentar bisa lewat chat ya oke bentar oke baik ya nah untuk charismatic people yang ini tidak ada hubungannya dengan gender ya ada orang ada seorang perempuan yang mungkin punya energi karismatik ada juga laki-laki yang juga punya energi karismatik kalau anda kagum dengan seseorang coba anda perhatikan biasanya mempunyai tiga elemen ini apa itu dia nyaman dengan dirinya sendiri dia nyaman sekali dengan dirinya sendiri dia nyaman ketika berpakaian itu kayak gak gak harus bermerek tapi ketika dia pakai pakaian itu kita kalau ngeliatnya wow keren banget gitu ya itu ciri-ciri yang pertama dia nyaman dengan dirinya sendiri yang kedua dia tahu mau kemana arah dia pergi dia tahu apa yang ingin dia ciptakan di kehidupan ini dan yang ketiga yang paling penting adalah ciri-ciri orang yang karismatik itu biasanya dia sedang bersenang-senang dalam menuju ke arah tersebut jadi coba anda perhatikan orang-orang yang anda kagumi orang-orang yang membuat anda itu senang berteduh bersama mereka itu biasanya mempunyai karakteristik ini apa namanya dia nyaman dengan dirinya sendiri dan kemudian dia tahu mau kemana langkah dia pergi dan yang ketiga dia selalu bersenang-senang dalam melangkah dalam mewujudkan mimpinya tersebut nah sebenarnya sebenarnya kalau anda tertarik untuk hadir di acara malam ini anda sudah punya potensi tersebut tinggal fungsi saya malam ini mengingatkan dan kemudian keputusannya di tangan anda apakah anda mau mengakses ketiga karakteristik itu atau anda menunda dulu karena anda masih tertarik kepada kondisi yang ada di luar gak ada yang salah gak ada yang benar namun menariknya ketika anda semakin dekat dengan diri anda sendiri apapun yang semesta mau lempar kepada anda hari ini mau dikasih rejeki oke mau dikasih permasalahan juga anda akan bisa melewatinya dengan lebih mudah karena ketika saya ingat-ingat dulu ketika saya masih lugu lucu dan lugu saya ingat sekali dulu waktu saya jadi waktu saya SMA saya tuh ngekos dengan apa namanya teman-teman yang sudah S2 ada juga yang S3 yang ngekos di apa namanya di kamar-kamar sebelah saya jadi saya ingat banget setiap minggu sore saya selalu diculik oleh salah satu apa namanya tetangga kosa yang sudah S2 waktu itu dia mengambil apa di UGM anyway saya lupa dia yang mengambil apa tapi dia selalu diculik saya sekitar jam 5 saya selalu diajak makan mie ayam sama mereka sama dia dan kemudian sambil makan dia selalu cerita mengenai kondisi kehidupannya kondisi orang tuanya yang jauh dan sebagainya sambil apa namanya saya makan ternyata dia suka ngajakin saya makan itu karena dia merasa saya tidak punya penghakiman ketika dia curhat mengenai permasalahannya karena selama ini ketika dia bawa temannya di truck dia lakti temannya makan dan sebagainya temannya selalu mempunyai pendapat dan The Rock Dwayne The Rock Johnson pernah mengatakan orang akan selalu memberikan kepada kita yang kita tidak pernah minta yaitu apa pendapat karena karena kebanyakan orang sebenarnya itu gak butuh pendapat kita tapi hanya butuh kehadiran kita seutuhnya buat mereka atau istilahnya dikenal dengan apa menjadi space buat orang lain nah ini ini yang saya sadari oh ternyata apa ya menjadi facilitator itu enak menurut saya kita gak perlu jago dalam ilmu yang bagaimana tapi lebih kepada sudah seberapa besar anda bersedia hadir buat orang di depan anda dan itu menurut saya agak susah kalau anda gak benar-benar praktek karena ego kita ego saya itu besar ternyata selain yang lainnya besar egonya juga besar ternyata jadi karena saya dari coaching kemudian masuk ke facilitator ego saya untuk memberitahu itu sangat besar sekali dan ingin menyelamatkan orang lain masih besar sekali yang ternyata tugas saya adalah mengalahkan ego tersebut sehingga saya benar-benar bisa hadir buat klien atau orang yang ada di depan saya nah menariknya saya mengingatkan diri saya kembali untuk menjadi saya yang dulu waktu masih SMA yang tidak punya penghakiman apa-apa dan tidak merasa mana yang paling benar buat orang lain dan saya hanya hadir buat orang yang ada di depan nah menurut saya dan sudah diduktikan dari Dale Carnegie sendiri kan dia mengatakan orang-orang yang bertanya itu lebih cepat mendapatkan teman dibandingkan orang-orang yang selalu mengungkapkan pendapatnya jadi mungkin ini ada cara pandang berbeda mengenai karismatik karena karismatik yang ada di luar sana itu kita selalu melihat misalnya siapa Barack Obama kemudian siapa lagi mungkin dengan level kesadaran kita yang masih berfungsi dari mind kita setuju kalau orang-orang yang karismatik itu orang-orang yang apa ya gembar-gembor mengungkapkan pendapatnya tapi semakin kita naik level kesadarannya kita menyadari bahwa ternyata ketika aku malah hadir bersama orang-orang yang sibuk mengutarakan pendapatnya kok aku jadi gak nyaman ya aku lebih nyaman kepada orang-orang yang berfungsi dari space karena itu tadi ada sebuah pendapat dari ahli spiritual yang mengatakan orang-orang yang menarik itu adalah orang-orang yang tidak pernah butuh apa-apa namun di saat yang bersamaan siap menerima semuanya alias dikenal dengan orang yang berfungsi dari space so apa sih yang dimaksud dengan space space disini adalah Anda dekat dengan diri Anda sendiri Anda hadir dan atau dikenal dengan istilah mindful John Kabat-Zinn yang membawa meditasi dari Asia ke Amerika itu mengatakan bahwa yang diteliti juga oleh Universitas Harvard mengatakan bahwa 46,9% masa aktif manusia itu lompat ke masa depan dan masa lalu membuat dia tidak hadir di saat ini sekarang itu biasanya saya bisa ngecek dari ketika saya berbicara dengan orang itu apakah orang-orang itu benar-benar hadir di saat ini sekarang atau lompat ke masa depan atau ke masa lalu dari arah mata mereka kalau mereka ke kiri itu biasanya mereka sedang visualisasi membayangkan biasanya membayangkan mengenai masa depan nah atau mereka main handphone atau mereka apa namanya lupa dengan apa yang mereka sedang ceritakan dan itu gak apa-apa juga namun apa ya kerasa secara secara energi itu mereka terputus sehingga akan membuat apapun yang sedang mereka alami itu agak susah untuk dirubah ketika terjadi pemutusan energi tersebut jadi kita kaitkan antara penelitian dengan spiritual yang intinya adalah saat Anda benar-benar hadir di saat ini sekarang Anda bisa lebih cepat untuk menetralkan apapun kondisi yang sedang Anda alami baik itu karena karena begini apapun yang sedang Anda alami sekarang itu biasanya berbentuk ketakutan atau penyesalan ketakutan sifatnya masa depan penyesalan sifatnya masa lalu Anda sedang tidak benar-benar di saat ini sekarang itu biasanya kenapa ketika ada klien yang sedang panik saya tarik dia ke arah saat ini sekarang oke dari kondisi yang sedang kamu alami keputusan apa yang mau kamu ambil biasanya pertanyaan tersebut langsung mengarahkan fokus dia ke saat ini sekarang membuat dia lebih lega karena dia menyadari bahwa ketakutan itu sifatnya belum nyata sedangkan masa lalu sudah lewat dan saat Anda benar-benar berada di saat ini sekarang atau didengar dengan istilah mindful Anda akan apa ya menetralkan sebuah state yaitu self blame karena dari beberapa klien yang saya perhatikan tidak ada satu pun yang bisa mengubah kehidupannya sebelum self blame-nya kita beresin terlebih dahulu karena itu tadi self blame adalah sebuah self talk yang kita ciptakan sendiri skenario-nya akan sebuah kondisi yang sedang kita alami ciri-ciri orang yang sedang belum dekat dengan dirinya sendiri yang masih mencari validasi di luar itu biasanya ketika ada sebuah problem dia selalu bilang ini aku yang menciptakan atau lebih tepatnya ini salahku ada yang salah denganku ada yang kurang dengan diriku namun ketika dia sudah dekat dengan dirinya sendiri dia tidak berfungsi dari arah situ tapi dia berfungsi dari arah oke apa nih hikmah dari kondisi yang sedang aku alami nah itu adalah sebuah pendekatan lainnya yang merupakan efek samping juga dari saat Anda dekat dengan diri Anda sendiri Anda akan berkurang menyalahkan diri Anda sendiri karena itu tadi apa sejauh ini tidak ada manfaat dari menyalahkan diri kita sendiri lebih kepada Anda akan membawa level stres Anda turun sehingga untuk naik ke level yang berikutnya langkah Anda terlalu jauh tapi ketika Anda oke ini sudah terjadi aku yang menciptakan keputusan apa yang bisa aku ambil mungkin di sini Anda pernah mendengar sebuah pepatah atau sebuah cerita yaitu ketika ada orang yang mempunyai anak dan anaknya membawa pulang kuda liar jadi si anak ini membawa kudanya makan mencari makan dan ketika pulang dia bawa kuda liar tetangganya ngomong kepada si bapak ini aku beruntung banget ya bisa bawa kuda baru kemudian si bapak bilang saya beruntung atau saya nggak beruntung saya nggak tahu nah ketika anaknya itu sedang melatih kuda liar tadi dia terjatuh dan kakinya patah kemudian si tetangganya bilang wah kamu sial banget anakmu sampai patah gitu kakinya kemudian si bapak bilang aku sial atau aku beruntung aku tidak tahu nah tidak berapa lama banyak tetara datang ke desa tersebut dan membawa semua anak muda untuk ikut berperang kecuali anaknya si bapak karena kakinya patah kemudian tetangganya bilang kamu beruntung banget ya anakmu nggak ikut saya beruntung atau saya sial saya tidak tahu nah mungkin dari sini anda semakin menyadari bahwa hati-hati dengan asumsi yang anda punya karena kalau kita kaitkan dengan karma karma itu adalah hukuman bagi orang yang tidak menggunakan kesadaran sedangkan karma adalah pelajaran bagi orang yang sudah menggunakan kesadaran si bapak tadi memutus karmanya untuk tidak berlanjut makin dalam di problem dengan berfungsi dari oh begini toh oh kalau begini apa solusinya dia tidak berusaha untuk menolak dia tidak berusaha untuk konfrontasi dia tidak berusaha untuk marah kepada semesta aduh kenapa ini terjadi kepadaku tapi oh oke ini sudah terjadi thank you universe keputusan berbeda apalagi aku pilih karena kalau kita kaitkan dengan sosial kontrak mungkin anda sering sudah dengar disini kontrak jiwa kita sudah kita tanda tangani sebelum kita hadir siapapun orang yang akan membantu kita siapapun orang yang akan menjadi musuh kita permasalahan apa yang akan kita alami dan keberuntungan apa yang kita alami sudah kita tanda tangani kontraknya yang mana menurut dollar skandan apapun yang sudah kita tanda tangani kontraknya dan kita alami di hidup ini adalah cara semesta untuk mendekatkan atau meningkatkan kemampuan spiritual kita asalkan kita berfungsi dari pertanyaan bukan berfungsi dari asumsi oke sejauh ini kesadaran apa yang muncul mengenai karisma atau apapun itu yang ingin di shifting silahkan halo oke ya silahkan halo gini kan pas kapan itu aku ada di fasilitasi sama Pak Sam aku aku lupa sih aku tadi sebenarnya mau tanya Pak Sam tapi kebetulan pas kelas Bapak kadang-kadang itu kan kita itu kayak bukan by story sih Pak jadi kayak orang bercerita terus kita tuh eh kasian ya tapi kita terus sadar lagi tuh Pak oh oke itu ceritanya dia cuma kan cuma kan masih suka kepikiran nah katanya Pak Sam tuh kalau aku kayak gitu itu aku tuh aku tuh masih self-bib gitu loh cara untuk biar gak kebiasaan kayak gitu tuh Pak kan gak nyaman ya kita kayak kasian sama orang tapi kita sadar eh tunggu-tunggu itu ceritanya dia tapi nanti di satu waktu gitu keinget lagi kayak gitu tuh Pak biar ini thank you Pak oke sebenarnya cara termudah yang muncul di saya adalah meng-acknowledge dulu Weni yang dulu dengan Weni yang sekarang karena Anda sudah mulai bisa dengan cepat menyadari eh tunggu-tunggu aku berfungsi dari rasa kasihan ya nah ini ini-ini tolong di-acknowledge dulu karena saya tuh orangnya kemajuan kecil aja kemajuan yang dikit aja itu selalu saya acknowledge kenapa? karena itu akan jadi compound effect ya akan terus akan terus berkembang 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 walaupun itu dimulai dari hal kecil jadi saran saya tolong akui dulu kamu sudah mulai ngeh dengan cepat kalau aku gak bisa berlama-lama seperti ini aku gak bisa kalau berfungsi dari rasa kasihan jadi itu tadi saya kan sudah bilang di depan bahwa tidak mungkin saya meminta Anda untuk bergerak dari high vibration padahal karena kita sedang dikeliling oleh apa lingwan-lingwan yang bergerak dari low vibration contohnya buka detik istilahnya pembunuhan kalau gak ada tabrakan di tol terus ngapain gue buka detik ya terus di bioskop sekarang film-film horror misalnya jadi mungkin ada teman-teman yang kerja di detik bukan artinya saya gak suka sama detik ya cuman gak tau ya saya suka cari masalah jadi intinya jadi intinya sangat-sangat tidak mungkin saya meminta teman-teman untuk selalu berfungsi dari high vibration lebih tepatnya adalah saya meminta Anda untuk ngeh seperti apa yang Weni lapkan tadi oh aku lagi bergerak dari arah sini ya kalau aku teruskan apakah akan buat kehidupanku oh gak gak makin parah yaudah aku pilih yang lain jadi bukan selalu kepikirannya tapi lebih kepada seberapa cepat aku ngeh atau mengaktifkan kesadaranku kemudian yang kedua yang muncul di saya adalah lakukan hal-hal yang membuat kamu semakin dekat dengan dirimu sendiri berfungsi dari solitude bukan laundry jadi solitude itu memilih untuk menyendiri mencharger dirimu dan kalau ada orang-orang ngajak hangout nanti dulu ya aku pingin sendiri dulu kamu ke coffee shop baca buku kamu ke apa ya ke taman grounding gak pakai sendal apapun itu yang fun buat kamu yang intinya adalah mendekatkan dirimu dengan dirimu sendiri itu sih yang muncul di aku pertama acknowledge kemudian lakukan segala cara untuk kamu dekat dengan dirimu sendiri apa yang muncul di sini Ben atau teman-teman bener sih pak jadi karena aku udah keseringan mungkin kayak belajar ngelatih gitu pak ya biasanya kan aku kayak satu contoh aja kayak aku minta duit ke suamiku terus bilang aku tuh gak ada duit ya gitu kan whatever alasannya dia dibalik itu terus aku bilang oh iya ya kasihan ya dia gak punya duit eh tunggu 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 langsung kayak gini ya kali dia ini kan dulu gini masih judgment gak sih pak kalau gitu kita masih ngelihat yang dulu kejadian dulu gitu dulu kan kayak gini bisa jadi masih kayak gini eh tunggu 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 tapi no judgment no asumsi habis itu beneran pak aku kan olah-olah terus nih biar gak gak balik lagi kasihan terus kayak C. Silvi pas kapan itu kayak pas cerita iya aku tuh kasihan sama suamiku eh sorry C kalau kamu kasihan sama suamimu gak usah cerita sama aku karena aku mati-matian berjuang untuk gak kasihan sama orang tapi lebih kasihan ke diriku sendiri aku kayak gitu sih pak eh beneran dong ternyata suamiku tuh aku dapat info eh dia ada duit tapi memang dia gak mau ngasih sama aku tapi yaudah kalau sekarang aku udah gak mau mikir oh yaudah udah cuma gitu doang sih pak kalau sekarang sama coba cek dulu karena 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 begini kehidupan adalah serangkaian pertanyaan yang diikuti oleh keputusan jadi jadi walaupun dan sadar ya kamu Weni yang menarik informasi suami punya uang jadi kamu yang menarik itu informasi jadi itu tolong di-acknowledge juga dan yang selanjutnya adalah oke dari kesadaran aku dapatkan ini keputusan apa yang mau aku ambil bukan langsung memutuskan oh begitu ya yaudah itu bukan pertanyaan itu penerbangan karena kalau kamu misalnya karena gini asiknya misalnya ada kemarin bu siapa ya ada yang cerita bahwa saya amit-amit gak akan mendekati klien seperti bagaimana agen-agen asuransi mendekati klien ya hati-hati anda sedang berfungsi dari judgment bagaimana jika klien yang itu lagi butuh pendekatan ala agen asuransi jadi karena semakin kita mempunyai tidak berfungsi dari amit-amit aku gak akan jadi misalnya saya tuh mempunyai cara pandang amit-amit aku gak akan pernah pamer di sosmed gitu tapi yang terjadi adalah separasi bagaimana jika energi pamer mungkin dibutuhkan saat itu untuk meng-inspire orang memilih atau membuat kehidupannya berbeda jadi ketika dapet informasi ada suami punya uang tapi gak ngasih kamu nanya kamu bermain-main energinya oke apa namanya kemungkinan apa yang akan bermunculan apakah kamu apa kamu bisa bermain-main manipulasi energinya dengan dari sisi kemsihan gitu jadi kamu menunjukkan apa namanya itu sih pak iya 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 aku aku pakai itu jadi aku W.A. Diyah aku bilang aku tetap disini buat kamu aku bilang gitu kamu gak apa-apa kok sekali lagi gak ada yang salah dengan kamu berjuang satu kali lagi bukan buat siapa-siapa tapi buat dirimu sendiri kayak gitu sih pak kayak selamat nanti karena kita dengan menggunakan kesadaran itu kayak nothing tulus itu oke gue pakai strategi ini ke dia ya kalau berhasil oke kalau enggak juga enggak karena aku hanya membuka pintu-pintu kemungkinan dan aku akan terima apapun yang datang itu keren banget antusias yang selalu saya bilang ke teman-teman yaitu energi petualangan Dora jadi gak punya asumsi isinya bermain-main dan tidak ada ego yang menghalangi oh ngamit-ngamit aku gak akan karena ketika Anda mempunyai janji seperti itu agak susah nanti kita bergerak dari pilihan karena question itu sebenarnya seperti pesawat yang mendarat tapi banyak kabut yang gak jadi gak punya banyak pilihan nah ketika Anda by asking question kabut itu jadi hilang sehingga pilihannya yang tadi cuman kelihatan 1, 2 jadi 10 jadi Anda banyak pilihan yang diambil itu sebenarnya fungsi question itu sebenarnya fungsi bars itu sebenarnya fungsi hypnosis untuk untuk apa ya meng-clearing semua asumsi yang ada di pikiran kita keren sih itu oke ada lagi kesadaran yang muncul silahkan belum bentar ya saya lihat contekan saya dulu ya silahkan mau bertanya kalau membedakan kita perceive punya orang atau punya sendiri gimana ya pak heavy and like kan cuman saya belum bisa belum bisa membedakan itu oke sejauh ini ketika Feli mengambil sebuah keputusan yang berjalan dengan lancar dan kemudian keputusan yang mengundang banyak masalah pernah ada kejadian masyam ketawa jadi biasanya biasanya ketika saya mengambil sebuah keputusan based on fear based on missing out jadi orang-orang lagi ngambil keputusan itu dan kemudian saya takut kehilangan momen dan kemudian saya mengambil keputusan itu biasanya saya berfungsi dari menjadi orang lain tapi ketika saya mengambil sebuah keputusan semuanya berjalan dengan smooth itu biasanya saya sedang berfungsi dari infinite being dan ini yang saya sadari saat kita ya saat kita berfungsi dari infinite being biasanya kita mengambil sebuah keputusannya tidak ada asumsi sama sekali kita penasaran oke kalau aku ambil keputusan ini apa yang akan bermunculan tapi ketika kita berfungsi dari orang lain itu biasanya penuh dengan asumsi penuh rasa ketakutan rasa kekurangan dan yang lainnya jadi indikatornya adalah seperti itu kalau kita gak having fun biasanya kita lagi berfungsi menjadi orang lain tapi ketika kita bersenang-senang biasanya kita berfungsi dari infinite being apa yang muncul disini silahkan belum oke ya apa fail yang muncul kesadaran masih belum ini enggak lagi cari tempat sepi ya buat ngomong dan ini adalah jam terbang flying words bahasa inggris yang garing jadi semakin Anda gini sekali lagi yang saya pengen teman-teman sadari bahwa tidak ada garis finish yang sedang kita kejar dari perjalanan kesadaran kita dan Anda ada di line-nya masing-masing jadi apa ya nikmati prosesnya akui acknowledge sudah sejauh mana perkembangan kesadaran Anda dan ingat tidak ada yang namanya istilahnya ketinggalan karena begitu banyak orang yang mengambil modalitas mengambil kelas itu berfungsi oh kalau aku mengambil kelas ini aku akan ketinggalan dengan teman-temanku that's itu adalah bagaimana masalah dimulai aduh akhirnya dia streh dan saya apa namanya ajak ngobrol kemudian saya minta dia untuk saya minta dia untuk kembali ke infinite being apakah kalau kamu benar-benar menjadi infinite being kamu sedang berada di jalur yang sama artinya perlu salip-salipan atau kalau kamu adalah benar-benar infinite being berfungsi dari infinite being kamu sedang berada di jalurmu dan mengizinkan orang lain berada di jalurnya artinya kamu gak pernah ketinggalan silahkan kalau dari pengalaman saya sebelum saya masuk kelas sebelum masuk saya belum belajar tentang kesadaran saya kan mengalir aja hanya baca perenungan hanya apa itu saya jauh-jauh lebih damai dan lebih lebih ini sih pak lebih gak ini justru akhir-akhir ini saya menyadari kayak bawaannya itu vibrasinya itu kayak ditarik turun gitu pak saya kurang tahu kenapa itu ya oke apa yang kamu sadari disini Fel nah saya berpikir mungkin ini persif dari orang tapi kok yes 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 ya karena Valley yang dulu adalah sebesar ruangan ini semakin Valley sering ngebar sama teman-teman semakin Valley sering berfungsi dari pertanyaan semakin sering Valley percaya ke dirinya sendiri space kamu yang glunya hanya sebesar ruangan ini akhirnya sebesar kota dimana kamu berada ya gak mengherankan lah kamu meng-include semua drama-trauma orang yang masuk di di space kamu yang semakin membesar dan itu adalah good sign sebenarnya itu adalah tanda bagus artinya kamu semakin membesar space-mu artinya kamu sedang mengakses your infinite being yang tidak terbatas dan ini saya mohon maaf juga sebelumnya buat teman-teman yang lagi asik bergerak di kesadaran atau bergerak di spiritual gimana ya kata-katanya saya atur dulu biar halus semakin Anda tertarik dengan diri Anda sendiri semakin Anda apa ya mengaktifkan kesadaran Anda bukan artinya Anda gak punya masalah bukan artinya perjalanan ini menjadi smooth sorry bukan artinya tidak ada rasa atau perjalanan Anda Anda akan selalu nyaman enggak enggak Anda akan Anda Anda kan ke mall misalnya Anda ke mall Anda bisa merasakan kalau orang-orang yang bergerak dari self-blame sama Anda ketemu dengan orang yang mencintai dirinya sendiri Anda bisa perceive itu kadang kebawa aduh aku sakit banget badanku ya eh tunggu dulu aku sedang menyembuhkan orang ini ternyata yuk aku besarkan space call lagi apakah aku tugasku disini untuk menyembuhkan orang ini datang ke mall ini atau tugasku di mall ini adalah untuk bersenang-senang oh bersenang-senang ya yaudah aku putus hubungan apa healingku aku besarkan space call dan semakin kita besar space nya akan semakin banyak kesadaran-kesadaran yang kita dapatkan di akses itu sebenarnya udah-udah-udah ditekankan kok coba saya saya waktu masih aktif di akses saya bikin ini kok bikin draft nya gimana ya kata-katanya ya semak oke banyak orang sedang mengejar consciousness aku ingin aware aku ingin sadar aku ingin lebih bisa perceiving gitu ya tapi ketika dia naik level kesadarannya level receiving nya gak naik sehingga jarak yang terlalu jauh ini inilah yang dinamakan penderitaan tapi ketika anda fokuskan bukan kesadarannya yang anda kejar untuk anda tingkatkan tapi yang anda kejar adalah receiving nya ketika receiving itu naik otomatis kesadaran itu naik apa teknik receiving dari access consciousness everything interesting point of view interesting point of view ya semuanya adalah interesting point of view interesting point of view interesting point of view jadi jadi itu itu yang jadi itu saya juga gak sengaja ketika saya merasakan apa yang Feli rasakan gila ya gue belajar akses makin menderita aja nih gitu kemudian bener pak saya ini sampai saya bingung banget apa yang salah dengan diri saya ya pertama ganti pertanyaannya Fel itu bukan pertanyaan yang baik itu adalah penerima kepada diri apa yang benar dari kondisi ini ya yang benar adalah kamu udah di langkah yang benar Fel karena Gary sendiri bilang siapa bilang aku yang aku yang mendirikan akses kemudian aku berada di level kesadaranku hidupku baik-baik saja enggak aku menderita kok waktu dia bikin kelas di mana ya di Turki kalau gak salah yang dia maaf pak bukannya kalau kita di level menderita berarti free versi kita turun pak oh itu pertanyaan yang bagus tapi sebenarnya saat kita menderita dan kemudian kita receiving itu kita akan lebih bisa melewati penderitaan itu dengan lebih smooth jadi ya gimana saya merasakan penderitaan yang luar biasa sebelumnya sudah happy banget maksudnya happy-nya itu sudah 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 seperti di seperti di surga aja sih pak kemanapun saya merasa itu tuh benar-benar happy lebih saya kemanapun diterima dengan orang saya kemanapun merasa bahagia dengan siapapun dan dimanapun saya pernah kondisi itu pernah mengalami kondisi itu tiba-tiba sekarang saya seperti ditarik turun terus lupa oke pertama Feli dan ini juga saya alami dulu Feli sedang berasumsi bahwa nikmat yang sedang yang pernah kamu alami itu sudah the top of nikmat yang semesta sedang berikan ke kamu itu adalah judgment karena siapa bilang nikmat yang kamu alami dulu itu adalah nikmat yang paling senikmat nikmatnya bagaimana jika semesta sedang mempersiapkan nikmat yang lebih nikmat dari nikmat yang kamu alami namun kondisinya kamu perlu melatih receiving sampai ke sebuah state Buddha Feli yaitu kalau dapat masalah biasa aja kalau dapat nikmat juga biasa aja karena gini dan untuk teman-teman disini the ultimate state itu sebenarnya kalau dapat masalah biasa saja kalau dapat nikmat juga biasa saja jadi kalau mungkin kita masih dapat nikmat dan kemudian heboh yang artinya memutuskan apa namanya kesadaran kita arti kita masih dikendalikan oleh kondisi yang di luar tapi ketika kita dilatih dengan space kita yang besar dan kemudian kita dibobadir pemasalahan dibobadir nikmat kita biasa aja artinya anda sedang apa ya mengakses your the ultimate state itu sendiri jadi saran saya fel tanya apa sih kontribusi ketika aku semakin dekat dengan diriku menggunakan kesadaran namun begitu banyak quote-unquote penderitaan yang datang terus apakah ini membuat aku berfungsi dari kesadaran 24 24 jam 24 per 7 anda benar-benar mempraktekan kesadaran setiap saat apa kontribusinya oke saya tanya deh sekarang apa kontribusinya rasa penderitaan yang sedang kamu alam ini saya semakin kuat sih pak ini masih ada pemikiran sempat pemikiran aduh daripada aku menderita begini kayaknya aku lelah banget kenapa aku mengalami ini lagi ini lagi padahal waktu itu saya sudah di posisi yang gak mengalami seperti ini lagi gitu loh sudah saya menyadari saya sudah naik level kenapa saya saya kok mengalami hal-hal yang ini lagi gitu loh pak dan saya menyadari sebenarnya saya ini itu tuh hanya di pikiran saya aja pak masalah itu bukan dari orang luar sebenarnya hanya di pikiran tapi kenapa sebelumnya saya sudah bisa mengatasi kok ini gak bisa mengatasinya gitu loh pak oh oke karena kita sedang berfungi dari mengatasi mengatasi artinya kita berada di atas dan berusaha untuk mengontrol kondisi tersebut saya agak masuk sering dari akses ya karena saya persif energinya teman-teman dari akses dan kemudian anda lebih mengerti siapa itu Gary Douglas Gary Douglas mengatakan bahwa saya tidak pernah mencari jawaban atas kondisi yang sedang saya alami yang saya cari adalah kesadaran jadi Feli sedang berfungsi dari itu dan mungkin mentok tidak berkembang bisa jadi atau permasalahannya sama terus menerus datang karena Feli ingin berusaha untuk mengontrol mengetahui ini kenapa dan sedang mencari solusinya solusi itu sedang berfungsi dari mind sedangkan Feli berfungsi dari infinite being yang gak match gak match so saran saya adalah tanya apa sih kontribusinya apa apa kontribusinya kesadaran apa yang bermunculan dari rasa tidak nyaman ini dan kalau gak salah Buddha juga pernah mengatakan penderitaan sorry pain rasa tidak nyaman atau pain itu adalah hal yang wajar sedangkan akan menjadi suffering atau penderitaan kalau kita tidak menggunakan kesadaran jadi sebenarnya yang Feli alami dan saya persim juga teman-teman juga pernah kok datang ke mall atau bangun pagi rasa tidak nyaman itu sebenarnya pain aja ketidak nyamanan aja tapi ketika itu tidak kita olah energinya kita tidak bergerak dari receiving apalagi kita berusaha untuk gila ya gue udah belajar akses tapi kok masih muncul rasa pain ini akhirnya anda sedang menolak kondisi tersebut yang terjadi amit-amit malah suffering malah turun ke bawah jadi it's only choice Feli coba kamu aktifkan receiving kamu dengan interesting point of view atau dari pendekatan non-duality thank you for coming you can stay as long as you like itu yang sedang saya lagi gunakan di kehidupan saya dan itu agak manjur di saya ketika ada rasa tidak nyaman muncul ya nah apa yang muncul disini ada yang ada di chat ada yang nanya Pak Rahmat kemarin saya sih media di telegram saya terlambat join saya baru masuk sebelum saya sudah tidak berhak mendapatkan tapi saya merasakan vibrasi flu dan vibrasinya masih terasa hingga sesi telegram selesai apakah hal itu dari karena tadi malam energi kelompok memang sedang tinggi sekalikah atau level kesadaran saya meningkat sehingga saya lebih mudah masuk sekalipun saya diam sendiri Pak Rahmat oke yang saya persif yang kedua yaitu Pauline sudah mengakses kondisi level kesadaran yang berbeda dan yang kedua adalah Anda tidak punya aspektasi yang persia-persia Anda datang hadir nothing to lose aja gue hadir nanti lihat apa yang akan bermunculan biasanya kalau Anda hadir ke sebuah sesi atau apapun itu tanpa ada aspektasi Anda akan mendapatkan lebih jadi dan dan ya Pauline Anda yang menciptakan itu tolong acknowledge itu jadi bukan saya bukan grupnya yang keren orang-orangnya tapi lebih kepada Anda datang ke situ Anda membawa energi yang berbeda berkontribusi untuk membuat sesi meditasi kemarin jadi seru memang sih memang saya baru bisa tidur jam tengah satu sampai saya bilang oke gak bisa gini nih gue kan tadi pagi kemudian ada meeting sama supplier jadi saya cut dulu energinya sekitar jam setengah satu baru saya bisa tidur seru-seru tadi malam thank you thank you yang udah datang kemudian pertanyaan kedua Pak Rahmat mau dijelaskan tadi mengenai LOC yang naik dan fiduasi receivingnya oke aduh saya lupa coba nanti jadi gini oke jadi banyak orang itu sedang mengejar kesadaran aku belajar akses aku ngebar untuk meningkatkan kesadaranku itu bagus bagus banget tapi dari pengalaman saya dan sudah dibuktikan sama Feli menderita menderita banget karena itu tadi level kesadaran kita naik kita bisa mengakses semua penderitaan orang point of view orang lain kita receiving kita gak ikut naik karena ketika kesadaran yang dikejar ya kesadaran naik sedangkan receivingnya gak naik tapi ketika kita berfungsi dari receiving fokus kepada oke apapun yang terjadi aku siap menerima dengan tangan terbuka ketika ada rasa tidak nyaman diterima bukan ditolak dan kita melatih kalau teman-teman akses ini adalah dengan sering mengatakan interesting point of view I have this point of view everything the opposite what it should be nothing the opposite what it should be apapun itu mantra yang anda gunakan yang mana itu adalah memfokuskan receiving receiving anda naik dapat dipastikan consciousness level kesadaran anda pun ikut naik itu yang itu yang sempat jadi aha moment di saya ketika ketika saya mengalami apa yang kali alami waduh gila ya gue udah bayar begini kok makin menderita hidup gue eh tunggu dulu semesta tolong bawakan kesadaran saya lagi dengerin kelasnya Gary kan dan ketika dia ngomong itu oh my god ini tuh akhirnya mic drop buat saya saat itu saya langsung happy pas lagi buat kopi jadi kalau anda pengen dapat kesadaran segera buat kopi gak berjalan tapi ya gimana gimana saya baru tau kalau maksudnya kesadarannya kalau makin tinggi makin ini ya maksudnya ya ya karena kesadaran adalah menerima semua dengan tangan terbuka sama-sama Pauline kesadaran itu menerima semua dengan tangan terbuka ada salah kaprah orang-orang yang belajar kesadaran itu bisa apa namanya karena banyak yang saya perhatikan juga kok clearing digunakan untuk menolak rasa tidak nyaman yang terjadi rasa tidak nyamannya makin melekat lah karena clearing fungsinya adalah menghilangkan penghakiman terhadap rasa tidak nyaman itu sekali lagi saya sebelumnya seperti itu loh pak ya that's okay clearingnya untuk menghilangkan that's okay that's okay gak apa-apa kan akhirnya Peli mendapatkan kesadaran yang berbeda kan jadi dan Gary selalu menyarankan kita untuk apa namanya bukan study banding trial and error coba pakai ini coba pakai itu gunakan ini gunakan itu kalau belum jadi gini misalnya clearing gak berhasil dia minta naik ke level yang berikutnya yaitu dengan receiving kalau receiving belum belum berhasil coba naik ke level yang berikutnya yaitu kalau apa namanya kalau segitiga maslow itu semuanya kan berpusat dari atas ya jadi sampai-sampai kita ke atas dan sebenarnya yang ke atas yang paling ultimate itu apa sih infinite being kan maksudnya sudah sudah meminta kita untuk selalu berfungsi dari infinite being kalau dari non-duality your spiritual being your energy jadi ya itu tadi karena kita bukan manusia yang sedang belajar spiritual tapi kita adalah makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia so when you access your true being yaitu infinite being semuanya akan baik-baik saja oke ada lagi yang ya silahkan kalau menyadari tentang energi seperti ada energi yang panas sejuk terus dan itu mengganggu bagaimana cara ininya ya pak maksudnya kan karena saya belum belajar banyak jadi energi yang saya rasakan itu sangat mengganggu gitu loh pak oke apa oke jadi apa apa pertanyaannya what do you want to create what do you want to change iya bagaimana menghilangkan ini saya sudah berusaha tanya apa ini bagaimana mengubahnya dan apa tapi muncul lagi muncul lagi muncul lagi terus oke gunakan pertanyaan ini apa yang belum aku terima dari kondisi ini apa yang belum aku terima dari kondisi karena 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 waktu kamu sedang berfungsi ingin merubah yang aku perceive energinya kamu sedang berfungsi ketika kamu menggunakan clearing yaitu kamu sedang menolak rasa panas dan dingin yang sedang hadir Buddha pernah mengatakan Fel apa yang kita tolak akan menolak kita semakin besar akan menolong kita semakin jadi itu itu kenapa aku meminta kamu untuk kembali ke dalam karena kamu kamu udah di social apa soul contract muda udah udah dimodalin banyak hal gitu misalnya dengan apa culture Buddha dan kemudian kitab-kitab yang sudah pernah kamu baca Tik Nanham apa Tik siapa iya Tidz Nat Han iya Tidz Nat Han yang sudah kamu baca itu bagus banget Tidz Nat Han itu dia banyak dikutip sama sama pendiri-pendiri non-duality jadi iya saya banyak banyak ini belajar dari Guruji Gede Prama sama Guruji salah satu gurunya Guruji kan Tidz Nat Han ini juga sama ini Feli dan teman-teman juga ketika Anda belajar baca buku tolong jangan berfungsi dari buku ini bisa menyelamatkanku guru ini bisa menyelamatkanku kelas book club pre-masterclass atau apapun ini dari berkembang bersama bisa menyelamatkanku tolong jangan pernah menggunakan itu kenapa? karena Anda akan berfungsi dari understand Anda akan stand under my point of view kalau Anda bergerak aduh ada freemasteritas berkembang bersama ini bisa menyelamatkanku ini bisa merubahku artinya Anda sedang menjadikan berkembang bersama ada di bawah ada di atas Anda understand Anda akan stand under si Rahmat ini atau si berkembang bersama Anda akan selalu menggunakan kata-kata si Rahmat kemarin di berkembang bersama artinya Anda Anda gak semakin dekat dengan diri Anda oleh karena itu ini yang saya minta teman-teman ketika belajar membaca mendengarkan podcast apapun itu tolong berfungsi dari kesadaran apa yang bermunculan ketika aku dengarkan statement dari orang ini itu akan akan jadi jadi saya itu melihat bagaimana saya gimana ya saya dulu belajar akses itu agak-agak pusing gitu ini ngomong apa sih Gary sama Dane gitu ya tapi ketika saya masuk ke dalam diri saya oke oke apa yang aku sadari dari statement yang Gary dan Dane ungkapkan akhirnya saya menemukan versi kesadaran versi saya yang menurut saya itu lebih relevan buat saya dalam memahami akses serta kesadaran jadi buku-buku yang Anda beli di Gramedia itu tolong Anda baca tapi dari sisi oke kesadaran apa sih yang bermunculan ketika aku baca buku ini jadi buku ini buku apapun itu modalitas apapun itu yang sedang Anda pelajari hanya menggali potensi yang sudah Anda punya bukan menambahkan sesuatu yang baru karena Anda tidak membaca melihat atau mendengarkan hal-hal yang sembarangan biasanya keputusan yang Anda pilih itu apa ya hanya mengingatkan apa yang sebenarnya Anda sudah punya itu menurut saya lebih sehat cara pandangnya dibandingkan aduh aku harus belajar sesuatu yang baru nih yang membuat aku terselamatkan dari kondisi ini itu asumsinya berlapis-lapis tuh kayak kue lapis pertama Anda merasa ada yang kurang dengan diri Anda pertama kedua apa namanya si modalitas ini bisa menyelamatkan Anda akhirnya Anda bergerak dari point of view orang lain bergerak dari point of view fasilitatornya nah ketika Anda membaca buku tapi dari oke apa nih kesedaran yang muncul apa kontinusinya buat perkembangan diriku dan misalnya Anda baca walaupun buku Tignan Hanfel Anda merasa ada yang heavy oh kayaknya ini gak sesuai nih dengan my point of view mungkin cocok buat si Tignan Han tapi buat aku kayaknya enggak dan that's okay dan that's okay nah kata kata oh bila Anda Feli apakah ini potensi kamu yang belum kamu sadari nah coba kamu bisa masuk dari situ Feli oke ada lagi yang muncul silahkan seru ya seru ya kesadaran seperti itu ya teman-teman ada lagi malam Pak Ramad mau nambahin mau nambahin ceritanya Feli gitu mungkin sharing dikit dari sisi aku gitu mungkin apa yang dirasakan Feli aku pernah merasakan tapi dalam situasi yang unik yang interesting lainnya jadi pas hari pertama menyelesaikan akses kelas akses itu aku masuk kamar mandi dan di kamar mandi hotelnya itu hotelnya itu agak lucu memang lucu tanda kutip lah terus-terus ya ketika masuk kamar mandi aku merasakan sebuah energi yang sangat-sangat sangat-sangat kalau sekarang udah gak ditolak tapi kalau dulu serem banget gitu Pak jadi kayak ininya muncul apa kemampuan lihat hantu-hantuan itu semua kan itu termasuk karena space kita membesarkan berarti semua energi kepersifkan Pak jadi kalau misalkan Feli ngerasain energi panas dingin panas dingin saya merasakan hal itu terus saya keluar dari ruangan itu saya lihat ke bantal terus bangkulnya cerita sesuatu Pak ke saya ya begini 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 terus saya kan kayak gak percaya ya Pak ini serius aku dapat sebuah cerita ini dari bantal gitu kan Pak terus saya sengaja saya konfirmasi ke orang-orang yang saya perkirakan tidur lah di atas bantal itu gitu dan ternyata informasi itu benar jadi saya benar-benar dapat informasi dari si bantal ngajak ngomong saya gitu kan dan dari fasilitatornya cerita gitu nanti kita tuh ada kelas macam-macam loh diakses ada facelift dan itu saya rasanya gak kedengeran nama-nama kelas lainnya kecuali kelas talk to the entities langsung kedengeran ke saya gitu jadi kayak kesadaran ke sana gitu nah jadi waktu saya terus bilang aku merasa begitu selesai kelas ini aku kayak mendengar semuanya kupingku ribut banget aku diajak ngomong sana-sini aku dapat informasi dari sana-sini dan aku konfirmasi satu tadi ternyata kok benar ya nah memang bekalnya saat itu adalah diterima saja gitu karena itu tanda bahwa sign ya berarti say thank you to your body berarti body kamu merespon kelas ini dengan luar biasa dia bikin space yang sangat besar sampai banyak informasi baru yang tadinya kamu gak notice kan itu sebenarnya semua energi itu kan ya berkomunikasi sama kita ya sekarang kamu bisa melihat tanda kutip dan mendengar mereka gitu jadi kayak selamat datang di dunia energi yang luar biasa gitu jadi jadi begitu ketika dia bilang diterima saja itu tuh di saya walaupun saat itu saya tidak begitu tahu bagaimana cara menerima ya Pak Rahmat saya masih right wrong good bad ini apa sih gitu interesting point of view i have this point of view itu apa saya juga gak tahu semua itu sampai kira-kira berbulan-bulan kemudian jadi juga tidak tahu dalam satu dua hari gitu tapi kuncinya penerimaan di penerimaan itulah saya merasa kontribusinya adalah oh iya dan ini ternyata benar kayaknya dari Douglas atau yang bilang atau siapa saya lupa bahwa akses itu punya keunikan semua punya ini tapi dia pernah bilang akses punya keunikan saat kamu belajar itu eh kamu langsung suruh praktek gak lama kemudian kamu langsung suruh praktek tools ya gak lama kemudian dan kebetulan klien-klien saya eh Mbak Dinda kenapa kalau habis kamu pulang ngasih kita tools aku besoknya langsung praktek dimusuhin si ini diiniin si ini kok begini ya tapi cepat sekali iya Pak cepat sekali awareness dan kalau mereka mengomongnya pasti solusi ya solusi itu didapatkan gitu dengan ya karena praktek akhirnya kan mahir ya mahir gitu gak sia-sia gitu Pak mereka beli sesi terus iya pilihan mereka berjalan kesadaran itu benar-benar dijawab sama semesta untuk oke karena kamu memilih kesadaran kita latih juga gitu kan kita kita latih oh bener loh bener loh Dinda saya waktu sejak memutuskan kelas ikut kelas burst dan facelift itu awal-awal itu kan langsung ini diajakin temen karena penasaran jadi saya apa sih kelas apa sih dan setelah memutuskan itu wah itu rentetan cerita aneh-aneh sampai saya waktu itu ikut kelas facelift itu bingung jalannya dan maunya datengnya gak terlambat eh malah di tol salah jalan terus karena buru-buru apa saya ditabrak dari belakang mobil aduh beneran itu pocet sudah mempasku sebelum sebelum mulai ya Pak kelas itu iya itu sudah pokoknya sudah saya sudah bayar dan memutuskan ikut itu mulai jalan udah macam-macam kejadian karena sudah memilih ya Pak rahmat itu ya Pak jadi ya semesta sudah bekerja sebagaimana mestinya gitu keren loh Cveli kalau mendapat itu semua berarti kan sesuai dengan pilihan kita gitu kita langsung atrak hal-hal memfasilitasi kita but it really works gitu yang muncul di saya itu sebenarnya kalau tadi sebenarnya kata kuncinya Dina udah ngomong ya itu mengembalikan kita ke sejatinya kita yaitu energi coba Cveli regression coba kembali ke masa karena ada sesuatu dari Cveli ini terus apakah kamu kecil waktu kamu kecil dulu kamu bisa bicara dengan yang gak kelihatan saya gak bicara dengan yang gak bicara dengan yang gak kelihatan cuman saya sering mimpi yang aneh-aneh bak oke karena ada sesuatu dan kondisi yang sedang kamu alami ini ini kayak menghilangkan super main kamu atau menghilangkan otak kredit kamu sehingga kamu bisa kembali mengakses kamu yang kecil yang potensi kamu yang unik itu waktu kamu kecil karena ini sebenarnya hanya mengingatkan kembali jadi apapun modalitas yang teman-teman gunakan bars hypnosis low attraction ataupun non-dualty yang saya perceive itu rata-rata menghilangkan super main kita atau reference point kita mengenai masa lalu yang sifatnya labeling akhirnya mengingatkan kita kembali waktu kita biasanya waktu kita usia 1 sampai 7 tahun yang sifat otak kritisnya itu belum aktif dan gelombang otaknya di teta yaitu receivingnya masih keren banget di usia 1 sampai 7 tahun itu jadi ini yang saya perceive juga karena dari kecil saya selalu dekat dengan ular ternyata saya baru jadi apa namanya di rumah itu waktu bersih-bersih saya selalu nemu ular dan kemudian waktu saya dapat beasiswa untuk Australia dan apa main sama teman saya ke taman itu tamannya teriak saya rahmat kamu jangan gerak ketika saya bingung saya bergerak mau gimana saya kira itu ada apa namanya ada pohon ada kayu warna coklat terus dia bilang ini rahmat mundur ya santai aja kamu gak usah panik mundur aja deket ke om deket ke om nah ketika saya mundur kemudian saya jelaskan itu adalah ular yang paling berbahaya di Australia dia bilang habis itu oke ini apa nih kontribusinya nah itu kemudian mengingatkan saya bahwa ya itu tadi semuanya sifatnya adalah energi yang 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 mana perjalanan anda sampai detik ini di malam ini untuk menghancurkan lagi your definition about yourself sehingga anda berfungsi dari no self anda gak punya gak punya definisi gitu mengenai siapa diri anda anda adalah energi aja gitu dan teman-teman disini mempunyai keunikan masing-masing veli dengan panas dinginnya dan kemudian mimpinya itu saya dengan binatang kayak emang gak tau saya kalau suka nyiram itu banyak banget binatang yang deketin saya jadi apa nih teman-teman yang mengingatkan kembali dengan potensi unik anda dari kejadian anda sehari-hari yang sebenarnya itu mengingatkan potensi kita dulu entah di kehidupan sekarang atau yang sebelumnya namun yang saya persif rata-rata anda sudah punya itu dan anda pernah lakukan itu di usia 1-7 tahun kemudian di usia 8 itu akhirnya logika yang bermain seperti gak usah aneh-aneh kamu kok ngomong sendiri sih di kamar kamu nanti jadi orang gila akhirnya kemampuan kita untuk bicara dengan semesta terhenti karena kita takut penghakiman karena otak kritis kita sudah mulai aktif di usia 8 tahun jadi ini sih serunya bermain-main kesadaran yang sebenarnya mengingatkan kita akan diri kita yang sebelumnya yang sebenarnya itu sudah kita punya hanya diingatkan saja oke sampai sini kesadaran apa yang muncul Pak Ramad tadi mau nambahin satu yang yang tadi Sally bilang kayak saya sudah tanya kok gak keluar-keluar jawaban itu jawaban maksudnya kesadaran ya Pak sudah tanya-tanya dan sebagainya saya gak tahu tapi kenapa ya pengen sharing ini gitu dulu juga ketika awal-awal leave as question juga saya gak paham-paham banget sih leave as question itu kayak bagaimana dan nanti kesadarannya itu akan dapat seperti apa tapi kayak ada dorongan mungkin ketika kita bertanya itu kan termasuk bertanya ke diri kita sendiri ya apa ini kontribusinya kan termasuk ke kita ya Pak itu saya selalu bertanya dengan nada dan pembawaan yang sangat lembut ke diri saya jadi bukan kayak kan itu kayak kadang-kadang ya jadi kayak mungkin pertanyaan dengan nada yang lebih kind lebih respect ke diri kita karena itu ke diri kita ya Pak ya benar kayaknya saya jadi agak memusuhi diri sendiri soalnya kayak C.V. Lee kayak eh apa ini jawabannya gak jawab-jawab sih aduh apalagi yang harus ditanya what is this terus habis-habis how can I change this jadi kayak kita gak awalnya kita belum lagi terhubung sama tubuh sekalinya kita terhubung sama diri kita kita paksa-paksa kita omongin agak kasar nadanya dan lain sebagainya padahal kan mungkin pertama kali kita bisa hai Dinda boleh gak aku sekarang mau terhubung lagi sama kamu terima kasih maksudnya kayak yes ya di saya ya Pak Rahmat ya munculnya itu kayak kita kayak kulon-kulon dulu sama tubuh kita sendiri halo sorry lama ya gak nyapa dan apapun ya yang bisa kita ucapkan thank you sekarang aku pengen lebih baik lagi mengenal diriku lebih mengenal diriku sendiri izinkan aku berkomunikasi sama kamu ya tubuhku kayak gitu-gitu terus kalau bertanya dengan situasi apa dengan nada-nada atau dengan energi yang lebih kind gitu Pak dan gak memang gak sehari kadang-kadang ada pertanyaan saya yang kesadarannya itu terjawabnya kayak 3-4 hari gak harus di hari itu bahkan saya kadang-kadang orang tanyanya orang tanyanya kayak kesadaran apa yang sudah muncul tapi saya belum sadar itu bagus itu bagus ya Pak kayak ini pasti gak tau di saya tuh feelingnya ini sudah muncul harusnya tapi saya kayak gak ngeh deh itu dimana karena kan kita lagi dalam fase pembelajaran itu ya persif itu kan Pak gitu jadi kayak kesadaran apa yang sudah muncul yang sebenarnya sudah saya dapatkan tapi saya belum Gerrit saya belum sadar bahwa itu sudah muncul dan semua saya dapatkan itu terus saya minta kayak universe tolong lebih jelas lagi dong buat saya gitu jadi saya kayak pengen diperjelas lagi aja gitu mungkin kan saya clarity-nya masih waktu itu belum persifnya belum jernih banget gitu sih Pak Ramad itu mungkin kayak tipsnya jadi lebih kind sama gak usah diburu-buru itu tadi kalau perlu ya ditanya lagi tentang mungkin sudah muncul ya gitu jadi kita gak marah-marahin diri kita loh Pak padahal sebenarnya dia sudah memunculkan jawabannya tapi karena kita gak pernah berkomunikasi sama diri kita kita gak ngeh itu kesadaran yang sudah muncul itu sih Pak Ramad I'm so feliz ya bener makasih makasih banyak dan untuk semuanya disini termaksud mengingatkan saya juga bahwa ini adalah perjalanan sekali lagi dan sadari ini adalah investasi jangka panjang saya gak bosan-bosan mengingatkan ini bahwa perjalanan Anda memiliki kesadaran di realita ini ini tidak hanya akan Anda nikmati di realita ini tapi di kehidupan yang selanjutnya karena permasalahan yang sedang Anda alami itu adalah akumulasi dari kehidupan-kehidupan sebelumnya ngumpul Anda alami di kehidupan ini dan kebetulan sudah 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 dan kebetulan Anda ambil keputusan untuk bergerak dari kesadaran artinya perjalanan Anda di kehidupan selanjutnya akan lebih ringan so say thank you for yourself dan berhenti punya cara pandang ada garis finish yang sedang Anda kejar tidak ada karena itu adalah ilusi yang ada hanyalah apakah hari ini aku sudah bersenang-senang dengan kesadaran dan yang paling penting ini semua guru spiritual juga setuju mulai dari Gary Douglas Rupert Spira siapapun itu sudah mengatakan tolong bersenang-senang dalam belajar kesadaran tolong bersenang-senang dalam apa apa misalnya bermain-main energi karena energi hanya akan aktif saat Anda tidak punya asumsi saat Anda tidak serius-serius jalur energinya akan lebih asik akan lebih jauh kesadaran yang Anda dapatkan akan lebih luas dibandingkan Anda fokus dan serius ketika Anda serius itu cakupannya semakin mengecil kecil banget tapi ketika Anda bergerak dari karena ada sebuah question dari Gary ketika dia diambil dilarikan uangnya oleh bagian bendaharanya jaman bau lah jaman lalu Gary mengatakan pertanyaannya apa yang lucu dari kejadian ini yang belum bikin saya ketawa itu juga sebuah pertanyaan yang kayak Anda bayangkan Anda sedang ditipu dan kemudian Anda meminta kesadaran Anda untuk ngingetin apa yang belum gue apa yang belum gue bisa bikin ketawa apa yang belum gue ketertawakan dari kondisi gue diambil uangnya itu kan sebuah state yang udah beda gitu ya karena ini adalah sifatnya mengkeret serius banget ada yang salah dengan diri kita sampai uang kita diambil oleh orang lain tapi kita diminta untuk menertawakan kondisi tersebut yang mana akan menjadi space lagi setelah tadi genggaman self-blame-nya terlalu kuat so ya nikmati perjalanannya dan sadari gak ada garis finish yang sedang kita kejar gitu dan itu adalah itu adalah ciri-ciri orang-orang yang mempunyai karisma mungkin Anda ngefans sama Gary sama Dane sama siapa Rupert Spira sama siapa Jeff Bezos ataupun siapa yang saya ngefans tapi saya lupa namanya Richard Branson Virgin Atlantic misalnya itu biasanya mereka nyaman sekali dengan dirinya yang kedua adalah mereka tahu mau kemana arah perjalanan mereka dan yang ketiga yang paling penting mereka sedang bersenang-senang dalam menjalani perjalanan mereka itu adalah ciri-ciri karismatik oke kita masuk ke sini bentar ya mana yang ya ini statementnya dari Del Carnegie you can make more friends in two months by becoming interested in others then you can in two years by trying to get people to interested in you jadi berhenti ingin menunjukkan kalau Anda menarik tertaliklah kepada orang lain itu akan membuat Anda lebih persuasif orang akan lebih mudah tertarik ke Anda saat Anda duluan tertarik ke orang lain sedangkan saat Anda ingin menunjukkan diri Anda tertarik orang-orang itu kayak ingin menjauh menjauh ke Anda jadi ada sebuah apa ya course yang saya masih berikan ke perusahaan-perusahaan yaitu dari berkembang bersama nama course-nya adalah Joy of Speaking di Joy of Speaking itu yang biasanya asuransi atau marketing terakhir saya masuk di perusahaan kimia ya bagian marketingnya ada perusahaan dari Jerman apa namanya dia butuh apa namanya semacam pelatihan buat buat karyawan ya gitu saya mengenalkan sebuah cara pandang di Joy of Speaking yaitu orang sudah menentukan suka atau tidak suka dengan Anda hanya dalam hitungan 3 detik jadi ketika Anda ketemu di sebuah lingkungan baru tolong sadari ini bahwa orang-orang sudah suka atau tidak suka dengan Anda dalam hitungan 3 detik oleh karena itu yang biasanya saya sarankan kepada mereka adalah mirroring matching sensory language dan anchoring yang akan saya bahas malam ini yaitu ke mirroring mirroring yang saya minta orang-orang lakukan adalah tiru gaya tubuh dari audiens yang biasanya saya minta pertama kali untuk mengurangi kecurigaan orang-orang yang ngelihat ini siapa sih orang baru gue gak suka dengan orang ini biasanya seperti karena otak kan selalu curiga ya yang pertama saya minta adalah mereka tersenyum karena senyuman orang itu bisa mengurangi rasa apa ya rasa penolakan rasa pertahanan mereka wah ini bukan musuh gue nih dia senyum kok sama gue ini bukan musuh gue nih ini otak biasanya ngomong gitu dan yang kedua yang saya sarankan ke mereka adalah berfungsi dari question saya minta mereka bertanya karena itu tadi senyum dan kemudian diikuti dengan bertanya itu membuat orang yang tadi langsung yang pertamanya antipati gue gak suka sama orang ini ketika lihat Anda tersenyum dan ngajuin pertanyaan dia biasanya pertahanannya turun jadi sadari bahwa itu di otak manusia itu diciptakan untuk selalu curiga dan orang sudah memutuskan suka atau tidak suka dengan Anda dalam hitungan tiga detik nah orang-orang berkarisma itu biasanya menggunakan pendekatan seperti itu dia bersenyum dan kemudian dia langsung bertanya karena itu sangat-sangat elegan dan artinya karisma itu tidak bakat namun bisa dilatih jadi ini mungkin bisa Anda pertimbangkan ketika Anda ketemu dengan orang ketika Anda presentasi produk Anda gunakan dua itu saja dulu yaitu dimulai dari tersenyum dan kemudian bertanya karena orang-orang itu sebenarnya suka ditanya kenapa? karena pertanyaan adalah bentuk rasa kertetarikan kita ke orang yang mana orang-orang yang berada di kehidupan ini merasa dirinya tidak menarik nah ketika Anda nanya orang-orang tersebut ada yang tertarik dengan diriku dan akhirnya influence Anda besar orang akan tertarik kepada Anda itu paradoksnya disitu ketika kita ketika kita menunjukkan ketatikan kita ke orang orang malah tertarik ke kita oke ini ada pertanyaan Pak Rahmat sepil mengenai Retreat Bali oke yang muncul di saya sekarang Pauline adalah lebih kepada oke terus terang saya suka energinya Ubud saya kalau ke Ubud itu berjam-jam cuman ngopi jalan baca buku terus ngelewatin apa namanya jalan yang banyak sawahnya itu pertama yang muncul di saya adalah grounding di Bali nanti kita banyakan grounding dan kemudian oh ada tempat di Ubud Pak Boyolanda kemudian yang muncul di saya ini ya yang muncul di saya kita akan mengakses namanya Authentic Authentic Capacity Sales jadi jadi CIA itu apa namanya agen rahasia Amerika itu punya tempat punya pendekatan untuk bisa melatih agen-agennya untuk bisa apa ya membuat orang-orang terbuka ke dirinya jadi kan agen-agen itu selalu ditugaskan untuk bisa persuasif ke orang sebenarnya kuncinya adalah become authentic nah di Bali nanti yang muncul di saya adalah grounding and then become authentic yang ketiga ini belum muncul Pauline saya gak tahu apakah kita banyak meditasi atau lebih banyak apa namanya satsang jadi teman-teman kalau yang pernah dengar satsang itu cuman kita diminta untuk hadir dan kemudian kita akan bermain pull and push energi dan yang yang paling seru nanti yang saya persif adalah kita akan meminta energi dari ubud sendiri untuk bisa memfasilitasi shifting energi kita jadi itu yang bagus bertanya Pauline yang kedua itu yang masih muncul itu grounding sama become authentic dengan apa namanya dengan teknik dari CIA atau FBI saya lagi mau milih mana pendekatan become authentic yang relevan buat kita oke oke non-duality the ultimate jadi gini non-duality itu cukup membantu saya ketika apa namanya untuk memuncurkan karisma dalam diri saya ternyata karisma itu terhenti ketika saya sibuk dengan pikiran saya jadi kebanyakan orang itu ketika karismanya hilang karena ketika dia bertemu dengan orang pikirannya sudah sibuk di kepala dia aku ingin membantu dia aku ingin merubah aku ingin menyelamatkan dia aku ingin menyembuhkan dia padahal cara termudah untuk mengubah kondisi yang sedang dialami oleh orang lain cukup hanya menjadi diri kita yang sebetulnya benar-benar hadir buat dia ini yang dinamakan practice mindfulness diikuti dengan gratitude jadi kebanyakan orang itu tadi kenapa kita tidak tidak disarankan berusaha untuk membahagiakan orang lain karena sebelum dia bahagia dengan dirinya usaha kita untuk membahagiakan dia akan sia-sia nah kalau kita kembalikan ke diri kita sendiri sudahkah anda sering bersyukur dengan apapun yang anda miliki sekarang dan ini kedengarannya kayak lift service anda sudah dengar anda banyak ahli spiritual yang sudah menyarankan ini pertanyaannya sudah anda praktekan belum karena gratitude adalah di saya itu adalah cara tercepat untuk menaikkan vibrasi saya dari low vibration ke high vibration jadi pertimbangkan gratitude dan kemudian realistic expectation jadi kebanyakan orang realistic expectation disini dari non-duality adalah berhenti anda mempunyai ekspektasi yang kaku tapi lebih kepada apakah anda sudah mengambil keputusan untuk berkarya karena orang-orang tidak mengambil sebuah keputusan dalam berkarya itu biasanya karena sudah punya ekspektasi yang besar ekspektasi semakin besar ekspektasi seseorang semakin keringat dingin dia untuk semakin besar ekspektasi dia semakin takut dia dalam mengambil keputusan non-duality mengatakan berhenti fokus kepada hasil akhir pastikan anda bersenang-senang dalam mengambil keputusan yang ada di depan anda gitu oke sejauh ini kesadaran apa yang muncul? kalau aku mau nanya ya silahkan otak kita tuh bisa overload informasi gak sih? itu possible for infinite being? oh nice kalau overload as long as kita berfungsi dari infinite being kita gak akan overload tapi overwhelm itu hanya akan terjadi saat kita berfungsi dari manusia overload yang menyebabkan overwhelm itu adalah sebuah indikasi kalau kita sedang berfungsi jadi manusia dan ini menarik bagus pertanyaan kalau anda benar-benar kalau anda sedang berfungsi dari infinite being anda gak memaksakan informasi ini harus muncul di saat ini di detik ini jadi ketika saya dulu masih berfungsi dari coaching ketika hadir di sebuah perusahaan untuk ngasih presentasi itu biasanya bergerak dari informasi yang menyebabkan apapun yang saya katakan itu berdasarkan saya biasanya biasanya orang orang itu ngantuk tidur terus bosan aja nah ketika saya berfungsi dari fasilitasi walaupun saya sudah menyiapkan presentasi ketika saya hadir di sana saya biasanya cek energinya kira-kira apa yang bisa saya sampaikan disini yang membuat orang-orang ini bisa dengar kadang gak dipakai sama sekali presentasinya lebih banyak saya bertanya kepada mereka kira-kira apa nih yang terjadi dan apa yang bisa saya fasilitasi jadi mungkin itu dan orang-orang infinite being biasanya dikenal sebagai pelupa tapi sebenarnya sebenarnya informasi itu akan muncul di saat yang dibutuhkan ketika ada orang ngomong ke kita kamu nih pelupaan dan kita bilang iya akhirnya kita gak bisa istilahnya download ya di sisi energi itu namanya download informasi jadi ya oke apa yang muncul disini silahkan kalau aku cerita kirisku kali ya jadi akhir-akhirnya itu lagi kayak energi apa ya anjur lah kalau gue bisa santet gue santet kayak gitu terus 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 tapi karena aku mau check out beberapa maksudnya aku gak mau beresin cepat-cepat karena satu dan lain hal aduh ini heavy lagi cemlin banget anyway tapi aku tuh kayak pengen aku mau to make myself busy setelah aku busy terus habis itu aku tuh kayak menggunakan banyak podcast yang bagus kayak misalnya day and hear siapapun lah access consciousness sekarang aku mainan banyak juga sih selain access consciousness terus kayak sehari aku bisa nonton podcast kayak 4-5 jam gitu dan aku kayak masukin semuanya ke kepala aku kan lucu sebenernya bagus sih mereka semua tuh bagus sampai mereka kacakan itu bagus tapi aku tuh selalu ngerasa kayak access semakin aku masukin informasi aku semakin frustasi karena aku kurang informasi oke 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 ya oke dari kesadaran ini kira-kira apa nih keputusan yang kita mau ambil berhenti tolol karena yang aku perceive ketika kamu dengerin podcast kamu gak berfungsi dari podcast apa ya yang suruh buatku tapi lebih kepada ada ekspektasi yang sedang kamu kejar aku gak tau ini yang muncul di aku sih karena karena kalau kita memaksakan ingin apa ya ingin menyelesaikan serial gitu ya Dina saya tuh agak jarang menyelesaikan serial tapi lebih kepada ketika ada di depan TV terus nanya apa nih apa yang nurturing buatku hey body kamu lagi pengen nonton apa sih jadi lompat-lompat kadang big bang story kadang lari kemana dulu gitu jadi gak gak nyelesaikan ini aku perceive sih Elika coba kamu berfungsi dari situ mungkin itu adalah sebuah informasi dari bodimu untuk mengatakan yuk yuk cari yang lain yuk gitu apa yang muncul disini kayaknya dari 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 obrolan kita ini tuh aku kayak awareness tuh ngasih tau coba tolong bantu cek juga ya kayak jadi aku untuk ngasih tau untuk yang saya stop pretending kamu susing ayo susing ke sekarang wow wow oke 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 karena karena aku rasa aku aku perceive beberapa hal yang aku udah ngasih tau tapi aku kayak pretending untuk aku butuh informasi lebih untuk bisa jadi kayak tadi itu loh yang perfect gitu oke oke aku butuh informasi lebih untuk bisa maju aku butuh validasi terhadap apa yang aku ingin pilih gitu nah dari kebutuhan validasi itu aku jadi nyari informasi lebih banyak cuma problemnya adalah semakin aku mencari informasi lebih banyak semakin aku jadi frustasi karena aku mencari di tempat yang salah probably ya gitu ya kalau dari pembicaraan kita tadi itu yang juga itu resonate with you or yang muncul energinya yang muncul energi di aku agak agak nyubit aku adalah kata-kata butuh yang kamu ungkapkan tadi what if you don't need everything but you can receive everything karena ketika kamu berfungsi dari butuh informasi kamu gak berfungsi dari question tapi berfungsi dari oke aku butuh aku butuh informasi yang berkaitan dari sini-sini-sini gitu dan kamu gak memilih mungkin dari 5 podcast yang kamu atau 5 atau 7 yang kamu dengerin sebenarnya yang true for you hanya 3 sisanya lies bukan artinya ada yang bohong dengan podcast itu bukan tapi gak roh pang buat kamu gitu ya ya that's that's not fun slide banget di aku thank you thank you pak ini ngingetin aku akan jadi ada kelas uangnya Gary kalau gak salah terus ada bab itu berkaitan mengenai pelaporan merapikan laporan keuangan terus ada peserta yang ngomong Gary kok aku tertrigger ya di bab ini yang laporan keuangan terus Gary ngomong terus apakah laporan keuanganmu udah beres iya sih sudah iya karena bab ini gak relevan buat lu akhirnya lu uring-uringan jadi jadi damn ya 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 damn itu kenapa pentingnya mengenalisi elika yang dulu dengan elika yang sekarang loh penting banget sehingga podcast-podcast yang sudah gak relevan itu lu gak dengerin lagi elika podcast yang bener-bener se-level dengan your vibration gitu karena ya gitu ya gitu lah maksudnya wow gitu dang dang wow oh my god oh my god daging banget mbak insightful banget thank you thank you bagus-bagus pertanyaannya ini ini ngebantu berapa orang yang aku perceive keren-keren elika thank you thank you oke keren-keren ini ada pertanyaan kenapa akhir-akhir otak suka ke skip dan inget gak bisa dan entah kapan ya muncul lagi jadi bukan kayaknya di stop sama semesta ya tapi lebih kepada semesta tahu mana yang bener-bener dibutuhkan saat itu sehingga Anda gak kebingungan seperti apa yang elika alami jadi apa ya jadi kita kayak di state yang keep on downloading tapi gak menghabiskan memori di laptop kita gitu karena kita adalah infinite being yang kerjaannya dateng terus ngalir lagi ke semesta dateng ngalir atau mungkin teman-teman pernah baca akasik record ya jadi orang-orang yang menggunakan kesadaran seperti siapa Nikola Tesla itu pernah mengatakan hasil karya yang saya hasilkan itu sebenarnya bukan dari saya tapi saya dapat dari semesta akibat saya menyesuaikan frekuensi saya sehingga saya bisa menciptakan karya-karya seperti ini jadi bagusnya Anda tidak berusaha untuk mempertahankan informasi yang mungkin dulu takut aku takut dibilang aku lupa akhirnya coba aku ingat terus gitu akhirnya Anda fokus ke sini sehingga informasi-informasi lainnya yang sedang dibutuhkan saat itu jadi gak bisa masuk karena Anda beranggapan ini informasi yang paling penting tapi ketika Anda bergerak dari kesadaran informasi itu akan naik turun kok akan terus masuk dateng ke Anda keluar lagi dateng ke Anda keluar lagi yang fungsinya akan bisa Anda munculkan di saat yang benar-benar lagi dibutuhkan apa sih paralyzed paralyzed information apa sih gitu istilahnya jadi ini malah menurut saya potensi ini apa namanya gak diingat terus kalau lagi dibutuhkan muncul gitu oh jadi gitu ya saya sekarang sering tiba-tiba berhenti di tengah bukanlah bosan tapi tiba-tiba bodi minta lagu ya 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 Albert Einstein juga gitu kan waktu dia gak bisa menyelesaikan sebuah rumus dia berhenti dulu main musik dan akhirnya dia bisa menyelesaikan rumus itu Adam Alter PhD dari Stanford bilang kebanyakan orang pintar itu kendalanya disini karena dia beranggapan aku adalah orang pintar yang artinya aku bisa menyelesaikan permasalahan ini sedangkan dia sudah capek secara otaknya sudah capek nah Adam Alter meminta berhenti ingin dibilang orang pintar tapi mulailah menjadi orang yang fleksibel ini cukup membantu teman-teman dia yang susah menyelesaikan disertasi ketika diminta untuk melakukan hobinya di tengah kebingungan menulis skripsi atau thesis orang-orang bisa menyelesaikan setelah dia melakukan hobinya terlebih dahulu karena Anda adalah infinite being Anda bisa memilih apa saja kalau lagi mentok disini Anda menjadi yang lainnya itu asiknya saat kita gak punya label ini adalah mantra charismatic person is that so oh begini ya oke so it is oh ya deh kalau begitu keputusan WBD apa lagi aku bisa pilih jadi is that so and so it is itu menurut saya apa ya afirmasi mantra yang simple tapi kayak mengingatkan saya oh ini sudah terjadi oke apa yang bisa aku fokuskan nah ini juga menarik kenapa kita selalu terkesan dengan orang-orang yang punya karisma karena orang-orang yang punya karisma itu kita gak ingat apa yang dia katakan kita gak ingat apa yang dia lakukan buat kita tapi kita selalu ingat bagaimana rasa yang muncul dari perlakuan mereka jadi orang-orang yang karisma itu membuat kita merasa kayak didengarkan jadi itu kenapa saran saya untuk Anda bisa menjadi orang-orang yang berkarisma pertama kali yang pertama adalah nyaman dulu dengan diri Anda sendiri atau dikenal dengan istilah yuk dekat dulu dengan diri Anda sendiri dan yang kedua adalah Anda tahu mau kemana arah tujuan hidup Anda nah kalau dari sisi kesadaran kita udah tahu tujuan kita hidup di kehidupan ini untuk apa untuk mengekspresikan potensi kita apapun itu sesuai dengan potensi unik kita dan yang ketiga ditutup dengan sudahkah Anda bersenang-senang dalam mengekspresikan potensi jadi itu adalah tiga tips untuk memunculkan karisma dalam diri Anda sehingga orang-orang akan selalu mengingat efek rasa yang muncul ketika interaksi dengan Anda padahal kita gak ngapa-ngapain kita diem aja be the space buat mereka mereka merasa seperti didengarkan so tolong akses karismatik itu oke kesadaran apa yang muncul silahkan Pak Rahmat mau tanya ya silahkan enggak tapi ini pertanyaan khayalan aja Pak tapi mau tanya silahkan Pak Rahmat punya cerita kan Pak Rahmat banyak tuh cerita dari sini dari sana dan lain sebagainya nah kita kan tanda kutip ya beruntungnya kita bisa jadi infinite being tanpa label karena eh kita aku mau berhenti dulu deh aku mau milih kita kayak punya total choice ya aku berhenti dulu aku mau pilih main musik dulu sebentar karena disitu recharge-nya nanti pesadaran aku bisa berhenti aku pilih untuk meditate sebentar nah bagaimana mungkin Pak Rahmat pernah tahu cerita atau apapun bagaimana kira-kira kehidupan orang-orang yang lagi kayak misalnya asrama tentara itu kan kayak ini banget ya Pak iya kayak tanda kutip terbatas ya Pak maksudnya saya cuma wondering aja gitu kan kalau misalnya kita salah-salah kan kita bisa tanya kamu mau olahraga apa hari ini seberapa banyak olahraganya apa kalau mereka kan gak bisa pakai misalnya kamu bisa 100 kali walaupun kayak bodi saya gak mau Pak 100 kali itu gak bisa ya Pak ya maksudnya ada gak sih Pak cerita atau apapun karena maksudnya di kesadaran saya sih kayak yakin semesta pasti akan menyediakan sebuah space untuk mereka untuk mereka tetap bisa kain sama dirinya gitu cuman kan itu kayak situasinya mereka kan lagi di label bahwa kamu tentara dan kamu kayak lagi di label dengan profesinya yang sangat ketat saat itu terus jadwal yang ketat seolah-olah kalau gak dalam kesadaran ya gak ada pilihan gitu kan Pak seolah-olah kehidupan mereka tapi siapa tahu mungkin gak sekarang atau gimana Pak Ramad punya nih cerita tentang itu atau insight jawaban tentang itu saya cuman pengen ini aja kayak kadang-kadang lihat negara lain dalam situasi kondisi perang seolah-olah kan tawanan mereka tidak punya pilihan gitu seolah-olah tapi kan terus ini kan seharusnya bisa digunakan untuk semua kondisi gitu ya Pak ya termasuk para tawanan perang yang sedang disiksa sekalipun gitu gimana ya Pak saya cuman ini aja sih cuman wondering terus kayak pengen bertanya soal itu diskusi itu oke bagus-bagus banget pertanyaannya jadi gini coba saya cari artikelnya jadi ada ada satu pilot Amerika oh waktu perang Vietnam jadi ada pilot Amerika yang ditugaskan untuk ngedrop boom ke pemukiman dan ketika si pimpinannya minta ngeboom itu naruh apa ya put-un-put naluri atau infinite beingnya muncul akhirnya dia menolak untuk ngeboom dia turun ke armadanya ke base-nya dan dia ditangkap di penjara dia lebih memilih untuk di penjara dibandingkan ngeboom apa ngeboom pemukiman tersebut untuk jadi pilot dapat dipastikan apa namanya structure label pelatihannya kan sudah apalagi Amerika ya jadi namun di tengah tugasnya dia masih punya naluri yang muncul jadi artinya saya gak tau ini mau dibawa kemana tapi pertama yang saya perceive itu adalah sebuah social contract dia itu udah 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 sejatinya seperti itu nah kebetulan dia memilih untuk mengaktifkan apa namanya potensi infinite being dia sedangkan orang-orang yang apa namanya masih gini kebanyakan kebanyakan orang-orang ikut perang dan kembali lagi misalnya orang-orang Amerika tentara Amerika apalagi yang masih muda-muda yang didraft yang dipanggil untuk wajib militer dan kemudian ikut dan kemudian berangkat perang itu kembali lagi biasanya mereka PTSD ya trauma perang dan kemudian kehilangan purpose kehilangan tunjuan hidup nah kenapa orang-orang suka masuk ke apa namanya ke angkatan karena mereka diatur bangun terus apa namanya tidur jam berapa bangun jam berapa terus ngapain aja isinya nah orang-orang yang seolah-olah purpose seolah-olah purpose karena dibuatin ya purpose-nya ya seolah-olah purpose nah sedangkan yang berhasil keluar dari apa namanya setelah ikut perang dan tetap berhasil sukses sampai jadi CEO dan bikin startup itu rata-rata mereka menyadari bahwa mereka lebih dari tentara mereka bukan hanya tentara mereka adalah infinite being jadi paling tidak yang bisa kita lihat disini adalah yang saya suka dari tentara adalah strukturnya itu yang saya pakai di kehidupan saya yang saya contoh dari ayah saya yang tentara dia itu saya kan apa namanya cuman gak cuman gak muncul adik saya juga gak ada yang ngikutin langkah ayah saya kan terus diketawain sama temen-temennya yang anak-anaknya jadi tentara gitu tapi dia yaudah anak-anak gue gak suka kok terus saya kayak kacamata lagi kan jadi anyway yang saya suka adalah strukturnya jadi bangun pagi saya masih pakai celana pendek terus baju oblong bangun tidur ayah saya sudah di atas meja nulis dia habis pensiun karena dia menyadari bahwa kalau aku gak menciptakan struktur untuk diriku sendiri seperti layaknya ketika aku masih tentara dia akan stress dia akan post power syndrome nah itu akhirnya saya contoh saya mempunyai struktur untuk diri saya sendiri yang membantu saya siap atau saya bisa mencharger diri saya satu jam dari jam 7 sampai jam 8 sehingga jam 8 ke depannya ketika orang-orang meminta perhatian saya dari perusahaan dan sebagainya saya sudah ready gitu gak tau ini kemana nih arahnya silahkan ini apa yang muncul atau temen-temen iya sih Pak Ramad saya sudah ambil itu jadi kayaknya dia kan selama jadi tentara pun mereka juga tetap punya pilihan ya Pak salah satunya ya tadi walaupun akhirnya mereka tidak tidak berkarir di struktur tentara itu lagi tapi mereka ternyata ambil pilihan lain yang juga nantinya expand gitu buat mereka dan yang jadi tetap jadi tentara ya memang memilih jadi tentara kan gitu ya pilihan berarti kan Pak maksudnya iya pilihan pilihan mereka entah mereka tidak tau bagaimana level kesadarannya tapi itu pilihan mereka dan disitu mereka ya menuai kesuksesannya karena memilih kan Pak bukan terpaksa jadi tentara gitu memang maksudnya mereka memilih untuk jadi tentara karena memilih form and structure itu memilih cara hidup itu itu ya Pak ya tadi keluarnya itu sih sama satu lagi yang saya tiba-tiba ingat yang masalah tawanan perang ya ingat film The Pianis itu dia kan tawanan tapi dilucuti apapun dia masih memilih untuk gak ada yang bisa ngambil kebahagiaannya dia gitu gak bisa tidak ada yang bisa mengambil peace and calmnya dia ketenangan apa solitudenya dia di dalam hatinya apapun yang dilakukan orang terhadapnya jadi tetap tetap punya total choice sih ternyata gitu kan Pak Ramad bagus itu endingnya total choice yes apapun kondisinya berarti total choice itu kan selalu hadir gitu Pak Ramad ya yes ya itu sih Pak Ramad ya thank you thank you Pak Ramad keren jadi Anda bisa gunakan tadi apa yang tidak katakan di tengah kondisi apapun Anda terdesak Anda tolong tanya pertanyaan ini oke di tengah kondisi seperti seolah-olah aku tidak ada pilihan ini kira-kira pilihan apa yang mau aku putuskan sekarang itu cukup membuat Anda kayak Anda angin segar di tengah kondisi kayak Anda sedang terdesak di dinding gitu apa pilihan di sini saya sering Pak pakai pertanyaan Pak Ramad maksudnya Pak Ramad kan itu ada di group question dan ketika saya tidak bisa menjawab tidak saya tanda kutip ya happy untuk jawab tidak tapi saya sebenarnya tidak ingin melakukan juga jadi saya jawab iya saya langsung pakai pertanyaan itu dan berikutnya ternyata orang itu yang tidak bisa gitu jadi semesta semesta paham sekali ketika terdesak ternyata akhirnya orang itu yang tidak bisa saya tidak bisa jawab tidak tapi saya akhirnya jawab iya walaupun hati saya heavy banget tapi setelah itu saya pakai pertanyaan itu eh dia yang akhirnya tidak jadi itu keren banget sih Pak pertanyaan itu jadi total choice itu tetap bisa hadir ya 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 atau kalau kita juga kayak seolah-olah kita tidak punya pertahanan kan kita tidak punya separasi kita tidak kita kita rela saja apapun yang terjadi I'm ready apa nih kondisi apa keputusan yang bisa aku ambil di tengah kondisi seakan-akan aku tidak ada pilihan seperti ini gitu ya ya dan waktu itu saya pernah tanya saya sambung pertanyaan pertanyaan itu saya sambung dengan lalu kontribusi apa yang dapat saya ambil dari kejadian ini pas itu kesadarannya muncul adalah berlatih penerimaan gitu itu yang bikin saya kayak oh ya dengan senang hati saya berlatih semesta baik terima kasih tapi ternyata orang itu malah gak jadi jadi wow jadi berlatih semesta saya itu tidak serumit dan seserem yang otak saya pikirkan gitu begitu saya saya terima pelatihan ini pelatihan penerimaan ini semesta thank you so much ternyata 5 menit kemudian gak jadi gitu itu keren banget sih Maksudnya gak jadi tapi saya sudah berlatih menerima kan Pak Rawat ya itu tuh keren 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 dan pilihan ya Pak Rawat keren banget question pilihan yang top of top of the state yang paling tinggi adalah receiving jadi dua ini menunjang yang terakhir ini jadi itu kenapa tadi ya orang-orang yang belajar kesadaran dan hanya fokus di kesadaran biasanya penderitaannya makin besar tapi orang yang belajar kesadaran dengan fokus ke receiving akan lebih enak perjalanannya bukan saya bilang gak ada masalah juga enggak tapi kayak melewatinya lebih mudah dibandingkan hanya fokus mengejar kesadaran gitu Pak tadi Bapak bilang receiving saya langsung pop up lagi yang masalah tentara itu yaudah kan pilihan dia jadi dia receiving 100 kali push up nya di Arab ya berapa iya kan disitu kan akhirnya tidak ada penderitaannya begitu juga dengan para tawanan itu kan dia tanda kutip maksudnya kan dia secara sadar ya Pak memilih akan milih berlahir di bangsa mana untuk mengalami apa itu kan secara sadar dia yes ini ini udah udah mulai kenal nih jadi orang-orang yang survive atau sukses di lembaga seperti tentara polisi dan sebagainya itu dilihat dari proses mereka dalam mengambil keputusan apakah ini menyenangkan buat dia atau dia disuruh sama orang tuanya atau dia ikut lihat temen-temennya jadi tentara dia ikut-ikutan jadi tentara biasanya dimulai dari keputusan dia di depan sedangkan orang-orang yang sukses dan bergerak di tentara itu biasanya dia sedang menikmati prosesnya dan dia yang memilih untuk benar-benar itu adalah realita dia karena banyak yang apa ya misalnya di Amerika itu namanya aduh saya lupa dia adalah anak tentara dan kemudian dia dimasukin bapaknya ke West Point sorry West Point apa ya pokoknya dia belajar untuk menjadi tentara tapi karena itu bukan di bidang dia dia lari dari asrama itu karena dia merasa tertekan dan sebagainya jadi ya tolong ambil pilihan dari your infinite being bukan dari anda lihat kiri anda lihat kanan akhirnya anda sedang bergerak dari mimpi orang lain itu itu sangat-sangat berbahaya menurut saya thank you Pak Ramad ya thank you sami-sami oke untuk oke sebelum saya tutup ada pertanyaan lain belum oke untuk teman-teman yang sudah daftar buat acara tanggal 4 nanti yang besok terakhir untuk diskon early birdnya untuk teman-teman yang sudah daftar tolong berikan tanggal lahir anda ke UIN DM nanti akan saya masukkan ke aplikasi EarthLuck ke aplikasi EarthLuck jadi anda sudah tahu arah-arah mana nanti akan kami siapkan masing-masing buat peserta modul versi anda jadi misalnya anda lahirnya tanggal berapa anda akan ketemu arah-arah wisdom health money sama relationship manfaatnya buat apa jadi misalnya arah wisdom anda itu ke utara jadi ketika anda ketemu dengan klien anda mau klien fasilitasi misalnya kadang kan kita panik kita mau ngomong apa tapi ketika anda berada di arah wisdom anda misalnya saya utara saya selalu cari arah tempat duduk di coffee shop yang apa namanya pandangan saya ke utara sehingga saya bisa mendownload wisdom dari semesta untuk memfasilitasi dia ya misalnya apa relationship misalnya anda sedang ngedate sama orang anda tahu anda sudah tahu arah relationship anda di arah mana anda akan cari tempat duduk yang apa ya yang memudahkan anda ketika berbicara dengan orang yang sedang anda PDKT untuk lebih smooth jadi earth lucknya akan ketemu nanti dari tanggal lahir anda jadi tolong yang sudah daftar DM ke UIN terima kasih sekali lagi atas kontribusinya malam ini seru banget dan yang saya tekankan disini apa yang saya sampaikan tolong jangan percaya ini rambut saya sampai berantak tolong jangan percaya selalu percaya kesadaran anda itu yang pertama dan yang kedua gak ada namanya hasil akhir yang ada hanyalah jernih di proses perjalanan kesadaran anda dan yang ketiga tolong berbaik hati dengan diri anda sendiri please be kind to yourself berhenti lihat kiri berhenti lihat kanan hanya fokus ke jalur anda terima kasih sampai ketemu minggu depan and please please keep having fun bye bye